Selamat datang, selamat siang kepada Bapak-Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam webinar kami yang bertajuk Urgensi Modernisasi Pentara Nasional Indonesia. Saya Farina dari PT Semar Sentinel Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pembicara hari ini. Bapak Alman Helvas Ali, Bapak Evan Laksmana, dan Ibu Edna Karolin. Bapak Rizal akan segera bergabung dengan kita. Selamat pagi, Tuan dan Tuan, dan selamat datang ke webinar kami tentang perubahan untuk modernisasi perusahaan Indonesia. Saya Farina, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada pembicaraan. Webinar ini akan dilaksanakan dari jam 2 siang dan disiarkan via Zoom serta channel YouTube Semar Sentinel, dan akan dibuka dengan sambutan dari Bapak Alban Syasyah, selaku Direktur PT Semar Sentinel Indonesia. Setiap pembicara akan membagikan perspektifnya dalam waktu sekitar 20 menit. Dan selama pembicara memberikan materi, Bapak-Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan via chat yang ada di Zoom atau live chat di YouTube. Setelah keempat pembicara selesai, kami akan membuka sesi tanya-jawab berdasarkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu di chat box Zoom ataupun di YouTube live chat. Silahkan mengacu kepada informasi yang akan disampaikan di chat box Zoom mengenai tata cara bertanya di webinar ini. Untuk penonton internasional kami, webinar ini akan dianggap kebicaraan Indonesia. Namun, jangan lupa untuk menghubungkan kami mengenai webinar ini atau untuk menghubungkan kami apa-apa pertanyaan mengenai webinar ini atau bagi pembicaraan ini. Kepada Bapak Alban Syasya, selaku Direktur PT Semar Sentinel Indonesia, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih banyak, Farina, dan selamat siang untuk semua. Saya sangat senang hari ini karena kami dapat menuncurkan webinar pertama kami dengan panel Ali seperti itu yang juga ini orang berteman. Kami berharap dapat mengusulkan lebih banyak webinar tentang topik tersebut membahas lebih lanjut tentang industri pertahanan misalnya offset dan dampaknya terhadap ekonomi. Namun, hari ini kita akan mulai dengan apa yang mungkin merupakan bagian terpenting bagi para perencana yaitu kemampuan untuk mengantisipasi lingkungan keamanan masa depan. Tidak dirakukan lagi ada tolongan untuk modernisasi TNI. Keterambatan relatif dari rencana MEF, Minimum and Session Force, telah menyebutkan isu-isu sensitif yang dapat dilihat pada tingkat operasional. Namun, modernisasi juga harus didasarkan pada penilaian kebutuhan dan ancaman dan ini terakhir dilakukan dalam jangka panjang dengan potensi revisi sepanjang periode modernisasi. So, for our international guest, I just want to give a few words to introduce this first webinar that the main idea here is really to discuss the urgency, the apparent urgency of the modernisation of Indonesian armed forces and to try to emphasise what will be the evolution of the security context. In any case, as Farina mentioned, for international audience and international guests, please feel free to submit your question in English and I'm sure that the speaker will be very pleased to answer to them. Terima kasih, Baniak. Thank you very much, Pak Alban, for the warm welcome. Webinar ini akan kita mulai dengan sesi pertama bersama Bapak Alman Helvas Ali. Bapak Alman Helvas Ali adalah konsultan di bidang industri pertahanan di PT. Smart Sentinel Indonesia. Dan sebelumnya, beliau sempat menjadi country representative untuk James Aerospace Defense Security di Indonesia. Bapak Alman Helvas Ali akan menyampaikan materi yang mengenai Indonesian Defense Capability Modernization, Strategic Drivers, and Budget Implications. Kepada Bapak Alman, silahkan dimulai. Terima kasih, Farina. Thank you for having me. Siang ini presentasi saya mengenai modernisasi kekuatan. I will conduct my presentation both in Bahasa Indonesia and in English since I understand that there are fairness here. Yeah, the issue here is about planner, planning, how we can forecast the features. that when the colonel Michael Fitzgerald and Michael Fitzgerald and colonel Kevin Benson outlining the Iraqi war planning, they were not, has no idea, they have no idea about counterintelligence operation. That's why when Ransfeld held a town hall meeting with the U.S. Army soldiers in Kambuha in Kwaid, Tennessee guardsmen asked the questions about the issue about lack of protection vehicles in order to see, to overcome the IED threat, IED threat, that's the issue. Jadi tantangan utama dalam perencanaan dimanapun adalah bagaimana kita bisa meraba masa depan. Karena ketika konflik berlanjut, maka selalu ada perubahan dalam aspek taktik dan strategi di mana kedua belah pihak akan selalu beradaptasi dengan aspek itu. Sementara pada aspek perencanaan, apalagi pada aspek pengadaan, akan berjalan lebih lambat dibanding dengan perkembangan taktik yang terjadi di lapangan. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh semua kekuatan pertahanan di dunia. Lanjut. So, Indonesia has some subject drivers why there is urgent need to modernize our different forces. And I believe most of you have understand the issue. I just want to emphasize the latest one about the region's defense model initiation. We already see that our neighbors like Singapore, like Australia is modernizing their forces like to buy F-35. Both countries want to buy F-35 and Australia already has some F-35. While what we have in our asset, we just depend on F-16. And some still proud of F-16. Jadi, tantangan yang kita hadapi ada beberapa strategic driver yang penderang kenapa kita butuh modernisasi. Saya tidak akan panjang mengeraikan soal ini. Tapi yang saya ingin tekankan adalah pada poin 5 di mana di kawasan kita adalah ada modernisasi kekuatan yang cukup intensif. Dan itu adalah bagian dari menjaga kepentingan nasional mereka. Mereka berpikir jangka panjang. Mereka sudah dapat akses F-35. Australia misalnya sedang berusaha untuk mendapatkan kapal selam baru yang saat ini masih dengan naval group dari Perancis. Artinya kita dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang terus modernisasi kekuatan. Sementara kita sendiri modernisasinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami hambatan. Lanjut. This slide explain about our defense capability today. we are proud of to have quantitative military age instead of quality military age. Our neighbor Singapore has quality qualitative military age. Our purposes also mostly focus on counter-instrucción warfare rather than confusional warfare. And then we are lack of going purple with jointness. Our doctrine and strategy is untest. And we always have problem with funding. If you see on the capability assessment released by James, the blue one is meaning high capability. the yellow one is medium capability. The red not the red. The orange one is low capability. So you can compare the current capability of Indonesia to Singapore and Australia. Which one is better? Today we are depending, we are proud of to use let's say global power. Okay. If you want to go global power, take it. But you, I can tell you, you live and you are flying to the moon. You are not living on the earth. Jadi kita selama ini hanya menggunakan global firepower untuk membanggakan kemampuan kita. Padahal global firepower itu tidak ada nilainya sama sekali dibanding assessment yang saya kutip dari James. Di sini jelas bahwa kekuatan pertahanan kita tidak ada yang hijau kemampuannya. Mau darat, laut udara tidak ada yang hijau. Kita punya katakanlah 33 fighter F-16. Tapi mayoritas hanya rudalnya hanya rudal jarak pendek. kita tidak punya kemampuan beyond visual range. Bagaimana Anda bisa berkompetisi dengan Australia adalah hal yang aneh. Apabila pemerintah menggunakan global firepower sebagai parameter untuk mengukur kekuatan. Tetapi kalau Anda menggunakan itu, silakan. Opsi ada di pilihan Anda kalau ingin menggunakan global firepower. saya hanya menyalankan agar menggunakan referensi parameter lain yang lebih kredibel. Lanjut. The next one is about the current minimum essential force assessment. According to the data from Ministry of Defense, the current achievement of MEF was at 32% as of December 2020. We still have three years to go before the MEF end. and then as you know most of Indonesians repaint acquisition financed by foreign loan and some are financed by domestic loan. And also one important thing is during previous years MOD was lack of willingness to enforce its authority mandated by law on defense government on TNI. I mean if you see the law TNI has authority sorry MOD has authority to determine what kind of weapon it will buy to TNI. Not that TNI said I want this one and this one and dictate MOD but a few years ago MOD lack of willingness to enforce its authority the final say for weapon acquisition is in MOD not in TNI that's why if you see some Pokemon plan TNI still stuck with let's say some old technologies or some not very very advanced weapon system and the other one is during the previous EMEF time frame we have some store contract let's say mostly due to keatsa so so the time we have 62,31% until Desember 2020 and still there three years to cap 100% apakah we have to cap 100% that is tanya yang kedua seperti anda ketahui pengadaan kita dibiayai oleh mayoritas oleh PLN dan PDN berikutnya adalah di masa beberapa tahun lalu negosiasi dengan produsen senjata selalu berlangsung selama bertahun-tahun dan juga pada saat itu Kemhan kurang willingness untuk menegak menforce otoritasnya menentukan tipe sejata apa yang harus dibeli oleh TNI malah seringkali di masa lalu juga Kemhan cenderung mendengar maunya TNI tidak punya perbandingan lain tentang sejata apa yang harus dibeli ini juga tantangan sementara kalau anda lihat undang-undang pertahanan dijelas bahwa masalah pengadaan sejata adalah kewenangan Kemhan berikutnya adalah ada beberapa kontrak yang sudah kita Indonesia tanda tangani stall karena masalah keacah dan sampai saat ini kita belum punya way out lanjut yes today we have some current development regarding defense policy if we we saw the newest general policy on defense for the year 2020 to 2024 we see no major changes on defense model policy it 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 means we are still follow we are still follow enforce the conducted the procurement through MEF process and then on the other hand has all the list of advance system to national development planning agency look seeking for finance approval is very important to have finance approval from Bapenas and also on the other hand since last year MOD has request more foreign loan allocation to Ministry of Finance it's all the request the issuance of determination source of funding or PSP on every fiscal year normally on every AMEAF timeframe there are only one or two there were only one or two issuance of PSP issuance and the last one which was very debatable at the time MOD has proposed a requirement of 124.9 billion dollar for defense requirements I emphasize defense requirement not to buy not did this requirement is not 100% to buy weapons if you see the details jadi dalam perkembangan terakhir kita di Jakob Hanec 2020-2024 itu tidak memiliki banyak perubahan yang berarti untuk kemudian juga Kemhan telah mengajukan daftar proposal pengadaan senjata yang membutuhkan persediaan persediaan dari Bapenas untuk untuk mendapatkan financing dari Kementerian Keuangan dan juga Kemhan telah meminta kepada Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi pinjaman luar negeri sampai tahun 2024 dan juga meminta supaya PSP diterbitkan setiap tahun dan yang terakhir adalah beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan telah mengajukan draft preface mengenai rencana pembangunan kekuatan jangka panjang yang secara nominal membutuhkan dana sekitar 124,9 miliar dolar. Lanjut. Today, the challenges we cope with are the first one is pandemic. I think every nation on this planet has to cope with pandemic. The second one is government fiscal capacity and the last one is a local defense industry capacity to absorb offset. I just want to focus on the second one, government fiscal capacity. Jadi tantangan yang didati saat ini ada tiga, yaitu pandemik, kemudian juga kemampuan fiskal pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan membelanja negara, bukan saja untuk pertahanan. Yang ketiga adalah kemampuan industri kita untuk menyerap offset sebagai konsekuensi dari pengadaan senjata. Lanjut. In sort of this is the outlook of regional defense budget in our region. So you can see that on year 2020 we are on number nine. Number nine we spend seven. We allocated $7.4 million for defense. It means only in the regions is only 1.5% of the total defense spending. The bigger one, the biggest one still China. So our budget capacity to finance defense is, I can say, moderate to low. Next. So, like the previous outlook, the data for this budget are from James. So, I collect the data from James. So, this is the real defense, but on the left, on your left, it's the real defense budget growth between 2020 to 2020, sorry, 2015 to 2020. You can see our budget growth was minus 0.6%. The growth is minus 0.6%. While in terms of US dollar, during the same time frame, our growth was minus 0.0 billion dollar. What does this mean? Well, one explanation is that our budget is in rupiah. and then it's calculated, but then the original budget outlook calculate on US dollar. So, there is a currency depreciation. So, it may not be important as dry. So, think, if that was an increase in years later, so I would notice that in 2015-2020, area budget budget, angr Bahrain and airport planning that is minus 0.6%. Now, there is a number of dollars. There is a number of dollars. So, in terms of the mill www. $20. It's estimated, but there is a number of dollars per se-back of dollars. So, a number of dollars per se-back of dollars. It's the number of dollars per se-back of dollars per se-back of dollars per se-back of dollars IVs. Nilainya jatuh. Itu penjelasan mengapa kita growth-nya sampai nol. Sementara beberapa negara lain ada yang growth-nya malah positif. Kebanyakan positif. Kecuali Malaysia, Thailand. Next. So, this one is the regional defense budget in 2021, fiscal year 2021. This is the budget, the first budget since pandemic. You can see there that Indonesian defense budget has as a delta positive plus 7.1%. It means it's increased 7.1% compared to the previous fiscal year. Current budget is $8.2 billion. We don't know about the next year. Ini adalah anggaran pertahanan kawasan tahun 2021 yang merupakan anggaran pertama setelah adanya pandemi, di mana Indonesia mengalami kenaikan 7,1%. Apakah tahun depan akan mengalami kenaikan? Kita akan lihat nanti. Karena kalau di beberapa negara Eropa, setelah krisis ekonomi, anggaran pertahanan mereka mengalami penurunan. So, this is Indonesian fiscal reality. We have $422.6 billion foreign debt until February. It's huge enough. And our debt to GDP ratio projected to 41.9% in this fiscal year. While the ceiling or the cap is 60% of GDP according to the law. And this year government has set the budget deficit for 1 quadrillion rupiahs or 5.7% of GDP. And then today Indonesia has a bank Indonesia has a qualitative easing policy which helps the government to have money because, you know, we have less tax and revenue, tax, we have less revenue from tax and excise due to the pandemic. And the last one, but this is also important, the competing penalties between COVID and non-COVID. Ini adalah realitas fiskal kita bahwa saat ini utang luar negeri kita setidaknya sampai Februari tercatat $422.6 miliar dengan debt to GDP ratio 49,1% dari batas atas maksimal 60%. Defisit tahun ini dirancang $1 quadrillion. Dan sementara defisit di atas 3% hanya boleh sampai tahun anggaran 2022. Sementara itu Bank Indonesia melakukan qualitative easing policy, yaitu mencetak uang untuk membeli government bond yang dilepas di pasar primer. Karena sekarang saat ini pemerintah kekurangan pendapatan dari pajak dan cukai karena situasi pandemi. Yang terakhir adalah competing priorities, di mana ada realitas yang saling berkompetisi, misalnya ada kebutuhan COVID, ada kebutuhan pindah ibu kota baru, ada kebutuhan pertahanan, dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini adalah realitas fiskal yang kita hadapi saat ini. Lanjut. The next one is Indonesian defense budget issues since pandemic began. As I mentioned before, this year the defense budget has increased to $8.2 billion. Sorry, yes, $8.2 billion this year. But on the other hand, in order to finance the procurements from overseas, we all depend on foreign loan. But until fiscal year 2024, there is no credible information yet. And where is the cap, whether $20 billion, whether $30 billion, or $40 billion for foreign loan cap to finance the weapon procurement. And this year the government, the Ministry of Finance has approved $5.8 billion for what we call PSP, or determination of source of procurement. It means there are $5.8 billion should spend this year. I mean until next year, in terms of contract. We need new contract. There is $5.8 billion for new contract for weapon acquisition this year. But the issue is still about the MOD capacity to absorb those huge money, $5.8 billion until fiscal year 2022. And the last one is, as I mentioned before, in the long term we need, our requirement is about $124 billion. It's still a contentious issue. It's still discussing at inter-minister level. So there is no decision yet about this requirement. Whether the president approve or not, there is no requirement yet. But even the requirements are approved, my opinion is the figure will be lesser. I believe it will be maybe $100 or less than $100 million. I don't know the final number because it's still discussion at the inter-ministerial level. Jadi tahun ini anggaran kita naik menjadi $8,2 miliar di tengah pandemik. Dan anggaran Kementerian Pertahanan adalah salah satu yang tertinggi di APBN. Namun kita belum tahu berapa besar batasan pinjaman PLN yang akan diberikan untuk pengadaan alusista. Apakah $20 miliar? Apakah $30 miliar atau $40 miliar? Kita belum tahu. Karena semuanya masih didiskusikan pada tingkat teknis di tingkat antar Kementerian. Khususnya antara Menhan, Menteri Keuangan, BAP Menas, dan beberapa Kementerian lain. Tahun ini Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan penetapan sumber pembiayaan untuk pengadaan alusista senilai $5,8 miliar. $5,8 miliar ini dana yang harus dieksekusi dalam bentuk kontrak untuk pengadaan alusista. Daftarnya sudah ada. Ada 31 item untuk dibelanjakan $5,8 miliar. Namun di sisi lain tantangan bagi Kementerian Pertahanan adalah bagaimana menyerap $5,8 miliar dalam hingga April 2022. Ini tantangan besar. Artinya $5,8 miliar itu harus dijadikan kontrak sampai April 2022. Walaupun secara teknis itu nilai itu PSP-nya bisa diperpanjang apabila ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Yang terakhir mengenai permintaan $1,24,9 miliar. Perlu dipahami bahwa yang saya ketahui untuk pengadaan alusista nilainya bukan $1,24,9 miliar, tetapi hanya $79 miliar. Sisanya adalah untuk membayar bunga, pinjaman luar negeri, dan juga untuk pemeliharaan alusista yang ada saat ini. Existing weapon systems. Apakah permintaan ini akan disetujui? Belum ada jawaban karena secara teknis, protes ini harus dibahas pada tingkat Kementerian yang melibatkan minimal Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bapak Penas, Menhan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Mensesnek. Dan dibutuhkan kesepakatan semua pihak-pihak yang terlibat untuk menyetujui protes ini. Protes ini mungkin saja dapat disetujui oleh pemerintah, oleh presiden, tetapi sangat mungkin dengan nilai yang lebih kecil dari permintaan itu. Tetapi itu adalah hal yang lumrah apabila jumlah persetujuan lebih rendah dari jumlah permintaan. Itu hal yang lumrah dalam kehidupan bernegara. Menurut saya masih ada harapan protes ini disetujui, tetapi jumlahnya tidak akan sebesar angka awal yang diusulkan. Karena dalam hal seperti ini tentu akan ada kompromi-kompromi. Kompromi-kompromi teknis antar Kementerian dengan memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Tetapi angka 124,9 itu sebenarnya untuk jangka panjang sampai 2044 itu masuk akal. Itu sangat masuk akal. Karena kalau sampai 2044 dibagi 25 tahun, berarti hanya sekitar 5 miliar dolar. Sementara tahun ini PSP saja nilainya 5,8 miliar dolar. Jadi masalah TRN permintaan 124,9 miliar dolar itu masih membutuhkan diskusi internal pemerintah. Next one. So, my conclusion is defense modernization is beyond this no doubt. But we have to consider about the fiscal reality. So, don't have a suit the runway, but don't understand the runway either. Kesimpulannya adalah modernisasi pertahanan itu beyond reasonable doubt. Tetapi kita harus memperdimbangkan kondisi keuangan. Sehingga kita berharap ada modernisasi, tetapi juga mungkin harapannya jangan terlalu besar karena dalam arti nilainya mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tetapi akan nampaknya modernisasi kekuatan pertahanan akan tetap jalan pada tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Thank you for your attention. Terima kasih kepada Bapak Alman atas para materinya yang sangat menarik. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia dikelilingi oleh berbagai negara yang terus melakukan modernisasi di bidang pertahanannya di setiap tahunnya. Dan Indonesia perlu mengikuti modernisasi tersebut juga dan kemahal berusaha mempercepat modernisasi dengan mengajukan budget untuk melakukan procurement alutsista. Dan walaupun dapat dipahami bahwa kebutuhan modernisasi adalah kebutuhan yang sangat penting di jangka panjang, tetapi kondisi finansial yang sedang dihadapi Indonesia harus tetap dipertimbangkan dalam menentukan anggaran yang dialokasikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Alman atas presentasinya. Untuk Bapak-Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan kepada para pembicara dapat disampaikan di Zoom chat box ataupun di YouTube live chat. Pertanyaan akan dijawab di sesi tanya-jawab di akhir setelah keempat pembicara menyampaikan materinya. Untuk pembicaraan non-Indonesian, silakan-silakan menghubungi kami mengenai pertanyaan untuk pembicaraan webinar atau untuk pembicaraan themselves. Pembicaraan kita selanjutnya adalah Bapak Rizal Darma Putra yang telah bergabung bersama kita. Bapak Rizal Darma Putra adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia atau LESPERSI. Dan Bapak Rizal telah menerbitkan beberapa buku serta paper mengenai strategi intelijen, keamanan, dan pertahanan. Kembali lagi, bila rekan-rekan ada pertanyaan untuk Bapak Rizal atau para pembicara lainnya, dapat disampaikan di Zoom chatbox atau YouTube live chat. Dikarenakan satu dan lain hal, Bapak Rizal akan menjawab pertanyaan untuk beliau setelah menyelaparkan materinya. Silakan, Bapak Rizal, bisa dimulai. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini, saya akan mencoba menjampaikan mengenai modernisasi alutsista yang akuntabel merupakan satu kebutuhan. Kenapa modernisasi yang akuntabel itu sangat dibutuhkan? Karena bahwa penggunaan dalam lakukan pembelanjaan alutsista dan juga anggaran militer tentu itu ada pertanggung jawabannya karena merupakan budget yang berasal dari negara dan menggunakan uang pajak ke masyarakat. Dalam hal ini, saya coba untuk memberikan satu latar belakang. Mengapa diperlukan suatu sistem persenjataan yang modern dan mengikuti perkembangan keadaan, baik itu perkembangan keadaan nasional maupun regional dan tentunya juga bagaimana memenuhi kebutuhan dari alutsista yang dari waktu ke waktu memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap level ancaman baik nasional maupun dari sisi eksternal. Lanjut, apa itu ancaman? Jadi saya ingin menyampaikan dulu secara filosofisnya adalah hakikat ancaman itu adalah ancaman merupakan faktor utama dalam sistem pertahanan negara. Jadi karena ada ancaman tersebut, maka disusunlah satu sistem pertahanan berdasarkan satu analisa, analisa yang strategis dan melakukan identifikasi terhadap hakikat ancaman. Apa yang memungkinkan terjadinya ancaman? Penggambungan berbagai jenis ancaman itu seperti apa? Ini ada ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, ancaman militer dan non-militer, non-militer, dan hibrida ini diimplementasikan atau dijabarkan lagi kepada ancaman yang nyata dan belum nyata. Lanjut. Ancaman nyata itu kalau saya definisikan adalah merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat. Dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ini meliputi apa saja, yaitu terorisme dan radikalisme, separatisme, pemberontangan bersihamat, bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah, perbatasan, perompakan, penjuran kekayaan alam, bawa penyakit seperti yang sekarang dialami, serangan cyber dan sipionasi, serta penyalahguna narkoba. Ini yang mesti di-cover atau juga ditangani atau menjadi juga ruang lingkup dari TNI. Apakah itu dengan diperbantukan atau melakukan satu respon secara langsung. Lantas, seperti yang sekarang kita alami ini, terjadinya bawa penyakit tentu juga merupakan satu hal yang seharusnya unsur TNI juga bisa dilibatkan atau tengah dilibatkan pada saat ini dalam bagaimana mengantisipasi, bagaimana juga diperbantukan terhadap institusi yang ada. Kemudian terdapat juga ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, di mana yang berhadapan adalah angkutan bersenjata antar negara. Nah, ini ancaman belum nyata. Nah, ini konflik terbuka atau kemungkinan terjadinya perang konvensional didefinisikan sebagai ancaman belum nyata. Kalau menurut teman saya, ini merupakan ancaman agak nyata kalau menurut pandangan saya. Karena apa yang terjadi di lingkungan regional adalah seperti misalnya terjadinya pelanggaran batas wilayah negara atau kemudian juga terjadinya arms race atau kemudian juga terjadinya kemungkinan terjadinya untuk adanya spillover dari sengketa di Laut Kina Selatan. Nah, itu juga merupakan satu hal yang menurut saya cukup lumayan nyata dan harus mendapatkan respons. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana merespon ancaman-ancaman tersebut? Acaman tersebut tentu direspon dengan suatu komponen yang dinamakan komponen pertahanan. Komponen pertahanan ini terdiri dari tiga komponen yang diartikan sebagai komponen utama. Ada yang dinamakan komponen kemampuan, komponen kekuatan, komponen gelar. Komponen kemampuan ini adalah komponen kemampuan pertahanan. Sampai sejauh mana pemerintah suatu negara memiliki angkatan bersenjatanya. Dan kemudian komponen kemampuan intelijen strategis. Bagaimana satu institusi, yang di intelijen, bisa memberikan satu analisa, bisa memberikan satu prediksi, bisa memberikan satu rekomendasi atas ancaman dan perkembangan atau tren yang terjadi di lingkungan nasional maupun regional. Bagaimana merespon, memberikan rekomendasi terhadap ancaman-ancaman tersebut. Khususnya ancaman kombatan. Kemudian ada juga operasi milital selain perang. Bagaimana satu angkatan bersenjata memiliki kemampuan untuk melakukan operasi-operasi milital selain perang seperti relief disaster, panahan bencana alam, seperti waktu terjadinya surami. Di situ, di mana TNI juga terlibat sangat aktif untuk mendeploy satu kebutuhan-kebutuhan dan melakukan evakuasi. Dan kemudian juga seperti terjadinya wabah pandemi pada saat ini, sebenarnya pengerahan kemampuan dari militer baik untuk melakukan pengetatan satu pelayah untuk melakukan satu distribusi vaksin dan sebagainya itu juga dapat dilakukan melalui komponen kemampuan tersebut karena organisasi dari TNI yang tersebar dan terstruktur dari pusat sampai ke tingkat-tingkat desa. Dan kemudian juga ada yang dinamakan dengan kemampuan dukungan seperti komponen penduk komponen penduk dari komponen cadangan dan lain sebagainya yang saat ini tengah dibentuk dan itu perlu pembiayaan dan kemudian ada juga apa yang kini kita namakan kemudian kekuatan kemudian kekuatan ini merupakan satu susunan dari satu anggaran ya ini pada saat ini 2021 kita memiliki anggaran pertahanan sebanyak 137,3 triliun rupiah yang terus meningkat dari tahun 2019 2020-2012 dan sekarang tadi saya sebutkan 137,3 nah ini apakah anggaran pertahanan tersebut sanggup untuk meng-cover bagaimana operasi dari atau apa meng-cover kegiatan dari organisasi TNI maupun komponen-komponennya nah ini ada komponen gelar dari TNI AD, AL, dan bagus TNI dan itu tentunya harus di-cover oleh satu pendanaan yang cukup besar juga ya ini untuk rutin aja sudah cukup besar ya dari TNI Angkatan Darat ada 16 kodang ada Kostrat dan Kopassus dari Angkatan Laut memiliki 3 armada 3 basmar Peskolin Lamil kemudian juga TNI ada TNI AU ada 3 Koops AU atau TNI ada Koat Murnas dan 3 Kugap Vilhan inilah komponen gelar yang harus dibiayai oleh Kementerian Pertahanan ini harus dibiayai oleh negara melalui Kementerian Pertahanan nah ini apakah anggaran 137,3 T pada tahun 2021 itu mencukup atau tidak nah sebagaimana informasi yang kita dapat bahwa pada umumnya anggaran tersebut meng-cover untuk anggaran rutin anggaran untuk pembiayaan misalnya gaji pegawai dari baik PNS maupun anggota TNI dan kemudian juga untuk biaya-biaya rutin lainnya sementara untuk melakukan investasi dan melakukan pembelian alutsista tidak sebesar dari atau lebih kecil dari biaya-biaya rutin oleh karena itu mengapa dibutuhkan anggaran pertahanan yang cukup memadai dan tentunya dari tahun ke tahun meningkat terus antara lain karena hal-hal seperti tadi saya sebutkan baik rutin maupun harus merespon perkembangan lingkungan oke lanjut ya inilah alurnya jadi teknis sebagai alat negara memiliki tugas pokoknya yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang yang mana itu dirumuskan berdasarkan satu keputusan politik nah tugas dari mata ini tersebut adalah melindungi kendalatan negara keutulan wilayah NKRI dan kesempatan negara melindungi dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar ya lanjut oke ini adalah ancaman militer dan bagaimana kita harus merespon ya nah ini ancaman militer dan bagaimana kita meresponnya ya ini ada ancaman misalnya yang jelas kalau dari luar itu dalam bentuk agresi agresi itu seperti apa agresi itu ya ini kemungkinan untuk terjadi satu invasi dari negara lain nah itu emang dalam satu perkiraan bahwa minim hal itu dapat terjadi dalam waktu dekat itu nah kemudian juga ancaman agresi ini juga bisa melikuti kemungkinan terjadinya blokade terhadap wilayah Indonesia apakah itu akan terjadi nah itu tetap harus direspon kayak ini bagaimana kita membangun satu kesiapsiagaan bila menat hal tersebut terjadi nah itulah yang harus di temban harus bisa di estimate oleh organisasi TNI apakah akan terjadi agresi atau tidak dan tentunya itu memperlukan satu dukungan organisasi yang andal dan juga tentu adanya anggaran yang memadai kemudian terjadi konflik bersenjata dengan suatu negara atau lebih itu ancaman militia juga kalau saya lebih melihat kemungkinan yang yang bukan cukup besar kemungkinan yang potensi untuk terjadi adalah terjadinya spillover ya ini spillover atas konflik beberapa negara di Laut Cina Selatan yang kemudian bisa merembes ke wilayah Indonesia yang mana akhirnya mau tidak mau Indonesia akan terseret dan harus merespon dan harus melibatkan diri di dalam atas terjadi konflik tersebut apakah dengan terlibat dalam konflik tersebut ataukah dengan melakukan satu operasi militer untuk membendung rembesan dari konflik tersebut ke wilayah NKRI itulah yang harus diemban dan kita bagaimana kita merespon dengan memiliki suatu kekuatan angkatan perang yang memadai kemudian terjadinya pelanggaran wilayah dilakukan oleh negara lain nah ini sudah beberapa kali terjadi antar lain juga kita sering melihat di melalui kabar dan lain-lain seperti misalnya pelanggaran atas ekonomi eksklusif kita di Natuna Utara di perairan Natuna seringkali terjadi pelanggaran khususnya oleh kapal Coast Guard Cina yang kerap kali terjadi kemudian hal lainnya adalah spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mendapatkan rahasia militer nah ini seperti misalnya kasus sea glider itu juga sampai sekarang masih tanda tanya apakah beroperasi sea glider tersebut yang ada huruf pinjin huruf dan ditumbungkan buatan dari Tiongkok apakah itu melakukan operasi spionase bawah laut atau tidak sampai hari ini kita juga belum mendengar lagi penjelasannya dari pihak TNI karena waktu itu akan dibuka apa yang sudah dilakukan oleh si glider tersebut dan tidak hanya sekali hal itu terjadi nah inilah satu tugas yang harus diemban oleh TNI bagaimana meresponnya kemudian satu sabotase fisik dalam bentuk serangan cyber itu juga satu hal yang harus kita waspadai kemudian kemudian aksi teror bersenjata aksi teror bersenjata juga itu juga merupakan salah satu dari tugas TNI dengan diperbantukan kepada kepolisian dan menangani terorisme nah bagaimana meresponnya ya antara lain dengan melakukan penangkala ya ini sebelum terjadinya perang bisa dilakukan penangkala antara lain dengan melakukan preemptive strike bila mana memungkinkan apabila apa berdasarkan informasi intelijen informasi yang kurat bahwa akan sebelum terjadi satu invasi maka bisa dilakukan satu penangkalan dengan melalui satu operasi preemptive strike bagaimana memungkinkan kemudian dilakukan penindakan penindakan biasanya dilakukan setelah terjadi adanya pernyataan perang dengan pernyataan perang dari satu negara terhadap misalnya negara kita maka segera harus dilakukan satu operasi militer dan kemudian setelah terjadinya setelah usainya terjadinya peperangan itu tentu harus dilakukan satu pemulihan setelah terjadinya persetujuan penjatan senjata biasanya ada yang namanya program rekonstruksi dan juga program restorasi dari satu negara atau satu wilayah yang rusak atau mengalami suatu bencana akibat perang itu ancaman militer dan responnya adalah merupakan suatu aksi dan reaksi yang tentunya harus diperhatikan dan harus diantisipasi civis pacem parabelum nah itulah pentingnya kita melakukan mempersiapkan sesuatu sebelum terjadinya peperangan dan tentunya hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit oke lanjut tadi yang saya sampaikan adalah mengenai potensi kemungkinan terjadinya peperangan kemungkinan terjadi satu bencana akibat bencana alam dan kemudian memerlukan respon dari pengarahan pasukan dan lain sebagainya kemudian juga potensi kemungkinan terjadinya sabotase blokade adanya spionase nah itulah hal-hal yang menurut saya ada yang kemungkinan terjadi dan ada yang sudah terjadi seperti spionase bawah laut yang dilakukan oleh mungkin si glider yang selama ini beroperasi nah itu tentu memulakan respon apakah kita sudah cukup memiliki kemampuan untuk menjaga untuk menindaklanjuti dari terjadinya spionase tersebut bagaimana melakukan penangkalannya nah disini di dalam bagan ini saya coba sampaikan bahwa ada satu pendapat yang menyatakan bahwa karena tidak adanya perang maka tidak perlu modernisasi alutsista itu ada beberapa pihak yang selalu menyampaikan hal tersebut hal tersebut itu suatu asumsi yang keliru menurut saya nah karena bila mana tidak ada perangkat halusista tentu kita akan memiliki kesiapan tempur tidak memiliki kesiapan tempur kesiapan tempur TNI akan merosot karena apa karena karena halusista tidak terpelihara kemudian juga jarang adanya atau tentu akan berkurangnya latihan-latihan bersama sekarang bagaimana kita ingin membangun satu latihan bersama bagaimana kita ingin menciptakan satu kemampuan interoperability antar unit atau antar matra yang terpadu bila mana tidak ada satu latihan-latihan militer itu jarang kita lakukan nah disini perlunya kesiapan tempur tanpa adanya persiapan tanpa adanya satu kesiapan tempur yang akan terjadi dan akan meningkat terjadi adalah pelanggaran kedaulatan dan terjadinya penjarahan sumber daya alam oke lanjut ya inilah postur pertahanan negara postur pertahanan negara ini kalau dari program dibentuk melalui tiga renstra kalau kita mau berdiri kolak dari 2009 ya ini renstra satu MEF melalui program minimum essential force ya ini dari 2009 sampai 2014 2015 sampai 2019 dan renstra tiga 2020 sampai 2024 dimana melalui renstra ini diharapkan memilih kita dapat membangun kekuatan organisasi organisasi TNI yang kuat membangun personel TNI yang well trained well paid kemudian well equipped dan kemudian juga bagaimana material dari alutsista itu bisa mendukung satu kekuatan postur pertahanan negara dan juga terpercaya sebutan tadi adanya satu latihan yang kontinu latihan yang melibatkan antarmatera latihan juga yang melibatkan dengan negara lainnya dan kemudian juga didukung oleh satu fasilitas memadai dan tentunya doktrin yang mengikuti perkembangan keadaan doktrin yang selalu memonitor dan menyerap perkembangan situasi dan lingkungan baik lingkungan global regional dan nasional sehingga akhirnya dengan kekuatan yang terbentuk tersebut maka kita bisa memiliki kemampuan ya ini kemampuan intelijen yang adal kemampuan doktor dan kemampuan dukungan dari organisasi teknis tersebut antara lain diplomasi sehingga akhirnya kita memiliki satu kekuatan terpusat dalam melakukan gelar pasukan kekuatan juga di wilayah yang melalui organisasi teritorial dan juga memiliki kekuatan penduk pendukung yang terlatih kekuatan pendukung yang memadai dan juga kekuatan pendukung yang bisa meng-cover kekurangan atau kebutuhan dari kekuatan utama lanjut ini sekarang untuk mencukupi atau untuk melengkapi dari apa yang dibutuhkan oleh kekuatan pertahanan tentu harus ada terus dilakukan satu pembangunan kekuatan pertahanan pembangunan kekuatan pertahanan itu memiliki tantangannya jadi untuk membangun kekuatan ada ada membangun industri pertahanan dan juga dengan melakukan pengadaan halusista pengadaan halusista harus memiliki transparansi dalam percaraan pengadaan ini saya ambil contoh dari release shopping list dari Australia ya ini dimana ada Australia itu memiliki memiliki yang dinamakan Defense Capability Plan nah Defense Capability Plan ini memikirkan gambaran soal arah dan permintaan militer di masa depan jadi sebelum melakukan pembelanjaan sebelum anggaran itu disahkan dan kemudian juga tentunya digunakan oleh user disusunlah Defense Capability Plan nah Defense Capability Plan ini juga merupakan satu bertanggung jawaban bahwa atas dasar utama atas dasar kemudian perkembangan lingkup regional apa saja halusista yang hendak dibeli apa saja halusista yang kiranya cocok dengan ancaman yang tengah berkembang dari negara sebut nah kemudian hal lainnya ada Code Neal Defense Review dari Amerika Amerika Serikatnya mengeluarkan Code Neal Defense Review ini gambaran umum soal tren strategi dan kebutuhan militer di masa depan seperti yang di pernah dirilis oleh QDR dari Amerika suatu awal perang di Afganistan bahwa disitu salah satu contohnya adalah perlunya adanya riset terhadap bagaimana membangun halusista atau membangun satu kendaraan yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi IED atau bom rakitan nah itu kenapa dia bisa merekomendasikan bagaimana memperbanyak dan membangun si kendaraan tersebut ya karena mereka ada satu analisa bahwa perang-perang kota perang di Afganistan ini akan meningkat menjadi perang kota dan serangan-serangan terhadap pasukan Amerika khususnya dalam hal transportasi nah inilah yang kemudian ini salah satu contoh aja sebagai rekomendasi untuk memproduksi dengan banyak nah di Indonesia saya pikir sebaiknya juga ada satu review satu defense review suatu defense capability plan yang menjabarkan apa kebutuhannya dan kemudian juga apa tingkat ancamannya jadi ancaman pendefinisian ancaman keamanan terhadap Indonesia apakah itu dari satu negara lain atau dalam bentuk kemungkinan terjadinya spillover itu harus didefinisikan secara jelas harus secara eksplisif tidak berdasarkan pada apa retorika ya jadi artinya misalnya kita sering terjadinya pelanggaran wilayah ZTE oleh kapal dari Cina ya khususnya kapal koskar Cina ya disitulah bagaimana kita kemudian memberikan satu respon kita paparkan di defense capability plan kita atau di QDR kalau kita mau bikin semacam QDR bahwa inilah yang kita butuhkan karena sering terjadi pelanggaran wilayah di kegulauan Natuna di perairan Natuna oleh kapal tarik tim atau kapal koskar Cina sehingga pemerintah kita perlu memproduksi atau perlu membeli alutsista terus kapal untuk merespon pelanggaran wilayah tersebut itulah kemudian di wilayah timur seringkali terjadi pelanggaran udara mungkin disitu perlu ditingkatkan seperti apa kemampuan radar kita dan lain sebagainya dan harus disebutkan secara jelas siapa saja yang sering melakukan pelanggaran disitu kemudian juga misalnya tadi sudah saya sampaikan di muka adanya sea glider dan berapa kali ketahuan sea glider tersebut beroperasi sekarang adalah bagaimana membangun satu sistem deteksi terhadap apa yang dilakukan terhadap kemungkinan spionasi maritim tersebut jadi harus eksplisit dan juga jadi rekomendasinya jelas itulah yang dinamakan akuntabilitas kenapa kita perlu satu modernisasi alutsista yang akuntabel itulah kemudian untuk memenuhi alutsista tersebut selain dari import dan tentu juga dari industri pertanang sendiri nah sekarang bagi industri pertanang kita memiliki tantangan ini dari sisi kualitas jaminan purna jual dan juga ketepatan waktu apakah apa yang sudah diproduksi misalnya mendapat besenan 500 unit untuk alutsista kemudian juga apakah bisa tersedia dengan ketepatan dengan waktu yang tepat apakah ada dukungan dana yang konsisten dari pemerintah apakah ada dukungan dari perbankan yang kontinu apakah ada serapan dari pemerintah terhadap alutsista yang diproduksi oleh industri nasional itulah yang harus saling berkaitan satu sama lain di undang-undang 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan mencarakan teknik menggunakan alpahan kamp produk dalam negeri tentu bukan tidak semua tentu sebagian besar dari alpahan kamp berasal dari luar negeri jadi artinya produk luar negeri juga tentu mendapatkan kita boleh menggunakan produk luar negeri tentu dengan syarat harus ikut partisipasi dalam industri pertahanan seperti dalam hal-hal teknologi dan badagang kandungan lokal atau offset dengan paling rendah 35% dengan peningkatan 10% kandungan lokal tersebut selama 5 tahun oke saya pikir sudah terakhir saya terakhir itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modernisasi alutsista yang akuntabel merupakan satu kebutuhan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Rizal atas presentasinya mengenai modernisasi alutsista yang akuntabel kita simpulkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran pertahanan yang memadai dari tahun ke tahun baik untuk kebutuhan rutin maupun sebagai untuk respon pada perkembangan lingkungan dan ada potensi terjadinya spillover dari konflik negara-negara lain yang mungkin menyeret Indonesia sehingga membutuhkan respons dari Indonesia baik mengikuti maupun membendung konflik tersebut dan respons tersebut mengharuskan adanya angkatan perang yang memadai serta terdapat asumsi keliru bahwa tidak ada perang berarti tidak perlu modernisasi alutsista ini adalah asumsi yang keliru karena tanpa adanya modernisasi maka kesiapan tempur TNI akan merosot dan tidak memungkinkan adanya latihan bersama ataupun peningkatan interoperability dan akuntabilitas adalah berarti kebutuhannya perlu eksplisit dan juga dengan jelas mengenai apa yang hendak direspon seperti yang telah disampaikan sebelumnya pertanyaan untuk Bapak Rizal akan dijawab di sesi ini saya mempersilahkan rekan saya Destia untuk membacakan pertanyaan bagi Bapak Rizal terima kasih baik saya akan membacakan beberapa pertanyaan untuk Bapak Rizal dan speaker yang lain jika ingin menambahkan pandangannya mengenai pertanyaan tersebut dipersilahkan juga pertanyaan pertama dari Bapak Harissa untuk Pak Rizal bagaimana kesiapan dan kemampuan real in hand kita dalam menyerap transfer of technology dan kira-kira apakah solusi terbaik untuk hal ini Pak terima kasih ya langsung ya iya boleh Pak ya saya pikir kesiapan dari in hand industri pertahanan sekarang sudah cukup apa namanya cukup meningkat dan apalagi juga dengan adanya dari Pak dari goodwill dari Menteri Pertahanan yang di bahwa Pak untuk Alpahan ini juga sudah mulai mengalami peningkatan ya ini dengan dengan artinya coba untuk jadi misalnya jadi pengadaan misalnya untuk pengadaan alutsista terus kemudian juga pengenuhan Alpahan KAM jadi untuk industri pertahanan ini sekarang pihak Kementerian Pertahanan sudah melaksanakan kebijakan untuk melibatkan galangan kapal swasta untuk pembuatan kapal perang yang agak kompleks seperti OPV offshore petrol vessel yang kemudian yang sebelumnya hanya galangan swasta yang diberikan untuk kapal perang yang tidak kompleks seperti untuk LST dan kapal cepat roket TKCR jadi artinya sudah mulai ada 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 upaya untuk melakukan peningkatan kemampuan dari pihak industri pertahanan juga dan juga pihak-pihak swasta yang milik konser terhadap pembangunan industri pertahanan juga mulai diorganisir dan juga dilibatkan dalam meningkatkan kualitas dari industri pertahanan tersebut dan kemudian juga sebagaimana yang saya ketahui juga bahwa memang saat ini kebijakan offset itu juga betul-betul coba untuk dijaga dengan ketat bahwa alih teknologi itu supaya bisa terrealisasi memang masih terdapat beberapa kendala kendala apakah program-program dari yang sebelumnya itu berlanjut atau tidak misalnya untuk program KFE ini kan masih ada beberapa kendala yang harus dibicarakan yang dengan Korea kapal pesawat pesawat jet pesawat itu yang saya pikir ada beberapa hal yang mesti dikaji ulang juga itu aja terima kasih baik apakah Pak Evan Bu Etna ingin menambahkan atau Pak Alman mungkin baik kalau tidak saya lanjutkan pertanyaan kedua untuk Bapak Rizal dari Bapak Damar Safi UGM dan Bapak Novan Iman Santosa dari GDS pertanyaannya terkait tentang Katsa jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang terlampir terkait dengan Katsa jadi pertanyaan pertama bagaimana pemerintah bisa gagal mengakuisisi SU-35 akibat Katsa dari Amerika dan berkaca pada India dan Mesir yang tetap mengakuisisi persenjataan dari Rusia apakah ada cara bagi Indonesia untuk mengatasi Katsa dari Katsa ini persoalan yang politis bukan hal yang sebetulnya teknis jadi ini adalah bagaimana kemampuan dari Menteri Pertahanan ini harus bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa untuk bisa mengakuisisi dan juga bisa menindaklanjuti dari pengadaan atau dari peningkatan generasi dari Sukuai ini tanpa harus terkendala oleh Katsa dan Amerika Serikat jadi intinya ini adalah pada diplomasi pertahanan karena walaupun kita ini karena dari sisi suku cadang ataupun juga untuk meningkat untuk menindaklanjuti dari pesawat Sukuai ini kalau kita mencoba melalui pihak lain tidak melalui tidak langsung ke Rusia tentu juga akan mendapatkan kendala atau mendapatkan tekanan-tekanan politik juga dari pihak Amerika Serikat jadi intinya ini adalah bagaimana kita melakukan diplomasi untuk bisa melanjutkan program tersebut karena seperti kita ketahui bahwa Vietnam saja sekarang sudah mulai melangkah untuk melakukan negosisi ke Sukhoi 57 ya SU 57 jadi kita sementara untuk SU 35 aja kita mengalami kendala sementara negara tetangga kita sudah mulai meningkat ke SU 57 baik baik sepertinya Bapak Rene mengangkat tangan ada pertanyaan silahkan langsung dimasukkan via chatbox kita Pak saya akan lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung Wicaksono dari UI pertanyaannya apakah masih ada potensi untuk melakukan kolaborasi industri pertahanan di regional sebagai salah satu upaya menghindari ancaman embargo dari negara produsen senjata global kalau saya lebih jadi tentunya kerjasama industri pertahanan dengan negara lain jadi intinya ini sekarang ini hal yang sangat politis sekali apakah kita ingin kita berani bermain diantara dua kekuatan ini tentu Amerika Serikat dan pihak Rusia atau kita harus mau tidak mau berada di dalam salah satu blok tersebut walaupun sudah pasca perang dingin pasca cold war pasca polar ketat tetapi dalam praktik pengadaan alutsista dalam praktik kerjasama pertahanan tetap kita terombang ambing atau terkendala oleh tarik-marik dua kutub ini gitu sebetulnya kalau untuk kerjasama dengan industri pertahanan lokal dengan regional tetap masih memungkinkan jadi misalnya dengan pihak India India ini juga kalau saya lihat merupakan satu negara yang memiliki memiliki kemampuan untuk meningkat dalam hal pemenuhan alutsistanya dan juga ada beberapa dan bukan ada beberapa banyak didominasi oleh alutsista dari Rusia namun pada saat ini India ini merupakan sekutu yang cukup dekat dengan Amerika Serikat dalam konteks untuk membendung pengaruh dari China demikian juga dengan Vietnam saya pikir Indonesia juga bisa melakukan kerjasama dengan Vietnam khususnya dalam untuk memperkuat alutsistanya yang terutama yang alutsista yang berasal dari Rusia tanpa harus terkendala atau menghadapi tekanan dari yang cukup kuat dari Amerika Serikat nah disitulah tadi saya sampaikan sebelumnya pentingnya diplomasi pertahanan dan diplomasi pertahanan ini tidak hanya bisa dilakukan secara formal tapi juga bisa dilakukan secara non formal atau melalui multitrack diplomasi bagaimana pemerintah Amerika Serikat ini tidak memberikan tekanan katsa karena ada satu kepentingan bersama yang harus diantisipasi di dalam lingkup regional ini mungkin satu pandangan yang bisa sedikit melunakan Amerika Serikat dalam konteks merespon dinamika regional tetapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan alutsista kita yang jangan sampai terbengkalai karena tekanan katsa tersebut terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rizal atas materinya hari ini kami ucapkan semoga sehat selalu ya Pak ya terima kasih dan bisa kita lanjutkan webinar ini dengan membicara kami berikutnya yaitu Bapak Evan Laksmana Bapak Evan Laksmana adalah peneliti senior di Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta dengan fokus di bidang perubahan militer hubungan sipil dan militer serta keamanan kawasan di Indo-Pasifik beliau akan menyampaikan materi mengenai regional military power development in the future considerations and options atau pengembangan kekuatan militer kawasan masa depan pertimbangan dan pilihan kepada Bapak Evan dipersilahkan untuk memulai baik terima kasih atas sambutannya terima kasih juga kepada tim Semar Sentinel sebelum saya share slide saya saya mau memberikan sedikit kata pengantar bahwa kalau kita bicara mengenai modernisasi alutsista kita selalu berangkat dari kita beli untuk apa nah beli untuk apa itu kan kita harus melihatnya dari dua pertimbangan yang pertama adalah kebutuhan operasional sehari-hari dari illegal fishing sampai HADR dan seterusnya serta challenges yang sifatnya agak long term dan lebih strategic dua hal ini daily needs dengan strategic challenge challenge itu yang biasanya membuat kita harus memutuskan apakah kita sebagai negara itu hanya fokus ke modernisasi artinya memperbaharui apa yang kita sudah punya atau kita melakukan transformasi artinya kita bukan hanya membeli versi baru dari apa yang kita sudah punya tapi kita juga meromba keseluruhan sistem pertahanan kita baik itu dari strategi doktrin operational konsep dan seterusnya nah dalam konteks apa yang sekarang menjadi perdebatan mengenai anggaran 1700T dan seterusnya itu seolah-olah dipresentasikan hanya kita butuh modernisasi untuk melengkapi atau memperbaharui apa yang kita tidak punya tapi konteks besarnya kenapa kita butuh sekian platform dengan sekian harga itu sesuatu yang menurut saya belum cukup dijelaskan dengan cukup baik nah kalau kita bicara sama-sama idealnya artinya kita bicara bahwa apa yang dianggarkan atau apa yang direncanakan itu adalah sesuatu yang ideal hingga 2045 saya rasa juga tidak salah kalau kita bicara konsep transformasi pertahanan idealnya seperti apa karena modernisasi ataupun lompatan teknologi ataupun alutsista baru yang super canggih dan seterusnya juga tidak akan bisa digunakan secara efektif tanpa ada perubahan dari force structure operational concept doctrine training and exercise education dan seterusnya nah di dalam hal ini saya mencoba memberikan sedikit kerangka ideal dalam konteks perubahan lingkungan strategis kita di kawasan Indo-Pasifik dan kira-kira konsep operasi dan framework seperti apa yang harus mengiringi proses modernisasi alutsista karena modernisasi itu harus diletakkan sebagai bagian atau satu komponen dari proses transformasi pertahanan Indonesia yang jauh lebih luas nah dalam hal ini yang coba saya share sebentar itu adalah konsep mengapa menurut saya dalam konteks kita menuju situasi setelah minimum essential force itu kita membutuhkan apa yang kita sebut sebagai anti-access warfare jadi capability yang kita harus kita harus develop setelah minimum essential force adalah capability untuk Indonesia menjalankan peperangan akses hal ini penting untuk beberapa hal pertama secara geopolitik dan secara pertarungan strategis di kawasan Indonesia baik dari China maupun US salah satu feature utama dari great power politics di Indo-Pasifik adalah kemampuan China untuk menangkal kemungkinan serangan US dan ini akan kita bahas nanti di slide berikutnya yang kedua of course adalah kita gak mampu untuk menggunakan semua sumber daya pertahanan yang ada secara gak terbatas jadi kita harus memilih dan kita harus mengalokasikan resources kita yang ada untuk goals tertentu dan hal ini akan lebih baik seandainya ada konsep ada sebuah strategi yang lebih besar yang mengarahkan kita untuk certain things nah jadi kalau ditanya apakah kita boleh atau harus atau urgent untuk melakukan modernisasi of course jawabannya iya tapi ada persyaratan-persyaratan lainnya yang mengikuti yang harus juga menjadi bahan pertimbangan publik maupun para policy makers di pemerintah yang berikutnya selain sumber daya pertahanan of course adalah selama dua tahun terakhir ini kita mendengar perlunya ada update dari doktrin sisankam kerata kita dan barusan minggu lalu atau dua minggu lalu kita juga lihat itu sudah ada di simposium kan ya di konferensi nasional di UNHAN mengenai doktrin sisankam kerata juga dan of course secara kepentingan birokrasi pun kita juga sudah saatnya memikirkan blueprint RENSTRA jangka panjang yang baru setelah minimum essential force diharapkan selesai di 2024 sekilas cukup singkat saja memang secara idealnya dalam konteks masa depan teater strategis di Indo-Pasifik memang akan selalu semakin rumit bukan semakin membaik akan banyak hotspots dan regional flashpoint dari yang sifatnya conventional maupun non-conventional dari yang sifatnya traditional ataupun non-traditional dan strategic cycle of crisis di mana kita melihat misalnya soalan di South China di India dengan China di Himalaya East China North Korea itu akan semakin sering dan akan lebih lama gitu ya nah di tengah situasi yang akan makin memanas di kaos Indo-Pasifik wilayah laut dan udara Indonesia itu menjadi kunci dia menjadi strategic price sesuatu yang menjadi sangat penting seandainya misalnya ada konflik antara katakanlah US dengan China yang melibatkan Australia maka jalur tercepat untuk deployment of forces itu akan melalui wilayah laut dan udara Indonesia dan akibatnya di masa perang menurut saya seharusnya Indonesia mempunyai kapabilitas untuk memastikan bahwa wilayah laut dan udara kita tidak menjadi bagian dari theater of operations artinya wilayah laut dan udara kita sebaiknya jangan dibiarkan untuk dipakai para pihak yang berkonflik meskipun tidak berkonflik dengan kita gitu ya tapi saya rasa ini cukup penting dan selama kita tidak mempunyai kapabilitas untuk misalnya menutup Alki 123 atau kita memastikan bahwa airspace kita itu tidak dilalui para pihak yang bersekretar kita juga tidak akan bisa mampu memastikan wilayah kita cukup aman gitu ya nah dalam sedikit proyeksi teman-teman di komunitas kampus terutama kami juga mulai melihat bahwa dalam konteks lini masa memang trendnya akan memburuk melemahnya ASEAN meningkatnya US-China rivalry regional flashpoint munculnya domestic populism di negara-negara kawasan itu juga akan memperburuk situasi lingkungan strategis Indonesia semakin lama bukan semakin membaik makanya semakin lama semakin ada kebutuhan menurut saya bahwa kita juga harus mempersiapkan diri bukan untuk perang sekarang tapi untuk mungkin mencegah perang di masa depan dan ini tadi yang Bang Rizal bilang terkait dengan asumsi yang keliru bahwa kita tidak tidak mau berperang sekarang artinya kita tidak perlu invest itu saya setuju dengan Bang Rizal itu sebuah asumsi yang memang cukup keliru secara umum memang logika keperangan anti-akses itu bukan sesuatu yang baru dan bukan unik ke Indonesia negara-negara lain seperti Rusia dan Cina itu sudah menerapkan logika mereka sendiri terkait dengan anti-akses dan ini saya rasa juga bukan sesuatu yang baru buat kita karena secara filosofi secara rohnya sebetulnya di dalam doktrin sishanta kita dan di dalam doktrin-doktrin kita lainnya sebetulnya sudah ada key elements dari apa yang sekarang kita kenal sebagai peperangan anti-akses ini jadi ini bukan sesuatu yang completely new juga buat Indonesia dan terkait dengan lingkungan kita of course semakin lama wilayah kita juga semakin sempit dengan deployment dari military assets dari China terutama di South China so memang kita pun juga space yang kita harus cover itu juga semakin rumit so to a large extent memang wilayah kita sangat dependent dari kemungkinan konflik yang melibatkan China dan ini sesuatu yang kita gak bisa simply put aside bahwa dengan diplomasi maka semuanya akan baik-baik saja dan ini saya rasa juga poin penting terkait dengan diskusi kita tadi mengenai Katsa bahwa Indonesia itu akan selalu mempunyai peran penting dalam konteks geostrategi tapi selama ini kita selalu complacent kita selalu merasa selama saya penting negara-negara lain akan butuh saya termasuk US dan seterusnya sementara kita gak pernah invest di defense capability kita kita gak pernah invest dalam konteks exercises operational readiness dan seterusnya sehingga saat kita bilang kita mau menjadi partner untuk negara-negara kawasan untuk mencegah konflik apa yang kita bisa tawarkan itu juga sesuatu yang sebetulnya cukup minimal makanya value kita untuk negosiasi Katsa tadi itu juga semakin rendah artinya kita harus mulai keluar dari logika bahwa selama kita penting kita akan dikejar orang nah itu sesuatu yang menurut saya harus mulai berubah nah dalam konteks konsep anti-akses secara umum memang idenya adalah gimana kita mendeploy forces gimana kita meletakkan aset surveillance capability dari missile defense sampai air and subsurface assets in a way yang kita bisa mencegah agar wilayah laut darah dan udara kita gak menjadi bagian atau dijadikan pangkalan pihak luar meskipun dalam hal ini mereka gak bersengketa dengan Indonesia tapi dalam konteks peperangan di kawasan yang saya bilang tadi memang wilayah laut dan udara kita akan menjadi strategis karena of course kecepatan itu kunci jadi di jalur yang lebih cepat itu pasti yang akan dipilih gitu ya more or less jadi ide dari konsep peperangan anti-akses ini adalah gimana kita mencegah mereka masuk gimana kita menyangkal freedom of action mereka di wilayah kita dan memastikan bahwa kita gak menjadi bagian dari konflik negara-negara di kawasan tersebut nah ini memang secara konsep memang masih masuk dengan politik luar negeri Indonesia yang masih bebas aktif gimana kita harus memastikan adanya netralitas wilayah laut dan udara kita dari konflik kawasan dan bagaimana kita memperkuat zona penyangga dan zona pertahanan utama kita terutama di darat dan laut agar wilayah tersebut gak menjadi bagian dari teater operasional musuh nah of course yang dibutuhkan adalah senario planning yang lebih baik artinya apa artinya kalau kita mau berdiskusi mengenai rencana membeli alutsista 1700D kita harus bertanya dalam senario apa kita akan membutuhkan deployment dari 3 squadron pesawat tempur baru kita dalam senario apa kita akan membutuhkan deployment 2 dari 6 submarine kita secara aktif 2 in reserve and 2 in supply dalam senario seperti apa kita akan berbicara menggunakan atau mendeploy missile defense system kita dan seterusnya nah ini saya rasa butuh justifikasi justifikasi dari kemhan beyond atau di luar sekedar kita butuh karena kita butuh kita butuh karena situasinya secara usia sudah cukup uzur harusnya diikuti juga kita butuh karena kita mensenariokan dalam waktu 20 tahun kita butuh mencegah perang di kawasan nah of course pergeseran-pergeseran strategis itu itu sesuatu yang menurut saya masih kurang di eksplor dan belum menjadi bagian yang konkret karena strategic planning kita masih budget based strategic planning kita juga masih capability based kita capability based strategic planning itu sebetulnya di luar sudah mulai ditinggalkan karena sebetulnya sangat outdated dan sangat tidak jelas capability based itu kalau masing-masing platform itu diukur capability-nya itu rangenya banyak sekali sementara senario kita untuk menggunakan itu sangat limited nah jadi yang harusnya sekarang kita mulai push adalah oke seandainya mau beli 1700T senario planning-nya seperti apa dan bagaimana itu akan diturunkan ke dalam konsep operasi yang seperti apa di dalam network yang seperti apa di dalam time frame yang seperti apa dan ini sesuatu yang menurut saya masih belum di explore lebih jauh ini sedikit ilustrasi seandainya kita menerapkan konsep anti-access untuk Indonesia dari sisi theater defense dan theater strike-nya more or less kita butuh capability apa untuk menjalankan theater defense kita butuh dari space kita butuh dari air defense long range ISR missile sampai subsurface capabilities nah ini cuma sekedar ilustrasi aja bahwa kita tetap bisa mempunyai shopping list yang sama yang sekarang diajukan campaign tapi alangkah baiknya seandainya shopping list itu juga dibungkus dengan rencana-rencana kapabilitas kita yang diharapkan dalam waktu apa gak bisa hanya sekedar list daftar alat-alatnya apa aja nah ini menurut saya membutuhkan diskusi mengenai konsep operasi dan strategi yang lebih spesifik dari apa yang selama ini kita lihat dan of course again secara umum dalam konteks merevitalisasi doktrin sisankam rata itu bahwa konsep peperan anti-akses pun juga hanya menjadi satu alamen saja di lapis luarnya of course ada banyak hal lain yang masih kita harus benahin karena yang harus kita benahin bukan hanya dalam konteks strategic planning tapi juga dalam konteks defense transformation yang lebih luas dalam konteks pengembangan kekuatan dan doktrin dan seterusnya including personnel yang menurut saya missing gitu ya bahwa renstra minimum essential force selama ini tuh adalah renstra yang berbasis teknologi bukan berbasis capability secara umum yang menggabungkan antara personnel antara organisasi teknologi dan readiness nah ini secara umum idealnya kita sorry sejak tahun 98 kan kita fokus di politiknya ya di politisasi dan seterusnya terus sekarang kita more or less ada di tahap 2 dan 3 di mana kita mencoba meremiliterisasi sistem pertahanan kita tapi yang kita fokuskan selama ini memang lebih banyak di teknologi sementara aspek human capital dari sisi personnel itu cukup tertinggal jauh doktrin juga masih di dalam proses revisi selama bertahun-tahun jadi aspek-aspek defense transformation secara umum itu kita harus meletakkannya bukan hanya konsep teknologi saja tapi aspek organisasi dan personnel juga harus menjadi bagian dari diskusi kita dan terakhir kalau kita mau bicara mengenai what's next secara ideal semua yang kita bahas ini kan juga semuanya based on ideal assumptions bahwa ada political will dan seterusnya bahwa memang mengembangkan kekuatan Air Force lalu diikuti oleh Angkatan Laut baru darat itu memang harus menjadi inti dari diskusi kita untuk blueprint pasca minimum essential force bahwa kita harus memulai bicara hal-hal lainnya yang sebetulnya secara cost atau biaya itu jauh lebih rendah investasi untuk merombak force structure investasi merombak operational concept doctrine training education itu gak akan sepertiga daripada investasi teknologi nah jadi of course kita harus mulai membalance strategic resources kita gimana caranya agar lompatan-lompatan teknologi di dalam rencana trend strategi yang baru yang sampai 1700D itu juga dibarengin dengan lompatan-lompatan dalam konteks pengembangan kekuatan secara keseluruhan dari personelnya dari organisasinya doktrinnya konsepnya dan of course visionnya vision yang yang sekarang kita mencoba cari adalah post minimum essential force minimum essential force di awal Pak SBY idenya adalah apa yang kita bisa beli apa yang kita bisa bangun untuk memastikan kita bisa menjalankan daily operational needs jadi minimum essential force memang tidak didesign untuk menghadapi strategic challenge masa depan dia didesign untuk memenuhi kebutuhan operational needs yang saya bilang tadi di awal daily operational needs nah sekarang setelah minimum essential force kita harus mulai bergeser dari bukan hanya kita handling daily operational needs tapi future strategic challenge dan dalam konteks future strategic challenge yang paling besar adalah di kawasan Indo-Pasifik dan the best konsep yang kita punya sekarang sama sekali belum didefinisikan dengan jelas nah yang kita coba offer adalah konsep anti-access warfare dan capabilities ini of course tapi ini sesuatu yang masih menjadi bagian dari diskusi yang lebih panjang tetapi sedikit harapan saya bahwa at least kalau kita diskusi soal modernisasi alutsista kita bukan hanya diskusi mau beli apa dan berapa thank you baik terima kasih kepada Bapak Eva anak-anak yang sangat menarik dapat kita simpulkan bahwa modernisasi alutsista dimulai dari pertanyaan dibeli untuk apa yang dapat dibagi antara kebutuhan operational sehari-hari dan tantangan strategis di jangka panjang dan dari kedua aspek tersebut yang perlu kita lihat adalah apakah kita sebagai negara hanya fokus kepada modernisasi yang berupa memperbarui yang sudah kita punya atau transformasi yaitu merombak sistem pertahanannya baik strategi doktrin maupun konsep operasional dan modernisasi itu penting tapi selalu ada persyaratan lain yang harus dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan dan modernisasi adalah bagian dari transformasi pertahanan Indonesia yang lebih luas terima kasih kepada Bapak Evan atas paparannya kembali lagi kami ingatkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan di chatbox Zoom yang akan disampaikan yang akan dijawab oleh para pembicara di akhir untuk di sesi tanya jawab Pembicara kita yang terakhir adalah Ibu Edna Karolin beliau adalah co-founder dari Jakarta Defense Studies dan juga wartawan di Harian Kompas kepada Ibu Edna kami persilahkan untuk memulai materinya saya dapat kesempatan setelah Evan saya akan mulai dengan kalimat terakhirnya yaitu bukan cuma masalah kita beli apa jadi ini modernization facing uncertainties jadi ini sudah banyak disinggung pembicara sebelumnya jadi saya cepat aja jadi pada saat ini di regional ada power shifting yang bikin banyak ketidakpastian bisa dikatakan bukan cuma Amerika dan Cina yang lagi main di Indo-Pasifik tapi juga Rusia India kemudian Uni Eropa juga barusan mengeluarkan Indo-Pasifik policy-nya kemudian ini ini ke depan hampir pasti akan menimbulkan masalah di kita karena bukan cuma skill offer kalau dugaan saya dia akan Indonesia akan menjadi battleground sudah ada beberapa bukti seperti kemarin kita lihat bagaimana Cina itu dronenya ditemukan di perairan selayar dan ada tiga atau empat juga penemuan drone yang sama sebelumnya itu menunjukkan bahwa mereka lagi survei untuk bawah laut dan sepertinya akan forward defense jadi Cina tidak akan mau musuh-musuhnya mendekat ke daratannya dia akan menyambut dulu di depan di depan maksudnya di wilayah di luar second and first chain island itu bisa jadi masuk wilayah kita kemudian sebenarnya untuk menghadapi ini tidak mungkin negara-negara itu sendiri-sendiri karena ini yang kita hadapi itu big power sementara realitanya ASEAN itu menjadi sangat lemah salah satu indikasinya kan code of conduct di Laut Cina Selatan itu belum kunjung juga selesai oleh karena itu buat saya sih kenapa kita bangun kekuatan pertahanan itu salah satunya adalah militer itu menjadi salah satu alat untuk diplomasi untuk menguatkan ikatan di antara negara-negara di kawasan jadi kalau kita lihat bagaimana anggaran pertahanan kita itu kecil banget sejak sedangapan di bawah 1% GDP itu kita ibaratnya di kawasan kita mainannya sudah jadul sendiri bagaimana kita mau jadi pemimpin di ASEAN atau bahkan untuk eksis pun jadi susah karena alat kita itu sudah terkebelakang terus urgency yang eksternal lain adalah perubahan karakter perang yang harus diperhatikan yang tadi belum disinggung adalah begitu negara-negara besar main di kawasan ini ada sejarah di mana perang di kawasan terutama perang Indochina itu adalah perang proxy antara negara-negara besar jadi terjadinya di kawasan tapi itu yang main negara-negara besar nah ke depan bukan cuma sekarang Amerika sama Cina sering bersinggungan di Laut Cina Selatan tapi ada peluang juga mereka akan menggunakan proxy-proxy untuk membuat instabilitas di kawasan itu yang kita nggak mau kita nggak mau ekspansi kita nggak mau nyurang negara lain tapi kita sama-sama pengen supaya kawasan ini aman kemudian changing characters of war itu juga terdepan perkiraan saya juga akan lebih banyak perang-perang yang berbentuk hibrida gabungan dari konvensional dan seperti kita lihat misalnya wabah atau cyber dan sebagainya jadi tantangan untuk TNI sebagai komponen utama dan pertahanan secara umum itu sangat berat ke depan sehingga kita perlu banget untuk modernisasi kemudian yang dipunya tentara TNI kita sekarang itu kan teknologinya jadul ya padahal perang ke depan itu bukan cuma long-term atau presisi tapi juga udah network base jadi udah udah gak mungkin kita pakai konsep-konsep perang dunia kedua atau perang tahun 70-an seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh TNI baik di sekolah maupun di latihan kemudian masalah lain adalah readiness ini datanya tentunya rahasia tapi selain daripada alutsista kita jadul tapi kesiapannya juga minim angkanya mungkin saya gak bisa buka tapi ya kecil lah ya gak gak bikin kita lega gitu loh karena nah itu kan masalah kan udah alutsistanya sedikit tua yang ada pun juga gak gak siap next nah kemudian modernisasi TNI memang penting kita tuh untuk beli senjata dengan urgensi-urgensi yang udah disebutkan di slide berikutnya cuma kita tuh pertanyaannya kita mau beli senjata untuk apa aja gitu kan terus how high can you go mau beli senjata sebanyak apa sih karena perang ke depan itu kan teknologi based banget ya high tech banget itu yang negara kita tuh gak punya ini bukan bukan salahnya TNI atau KEMHAN tapi kemampuan kita di IPA dan matematika itu lemas sehingga industri kita tuh gak terbangun baik industri dasar walaupun industri yang advance nah itu kan akibatnya most of the apa sebagian besar dari peralatan itu kita harus beli nah itu kita mau beli sebanyak apa dan sepenggih apa dan semahal apa gitu jadi memang kita perlu ya modernisasi untuk membangun otot dalam bentuk persenjataan tapi mau sejauh apa gitu nah next yang saya ingin tekankan disini adalah yang penting itu sebenarnya konsepnya tadi sudah disebutkan beberapa pembicara sebelumnya Mas Riza ngomong soal review ya kan kemudian Evan ngomong belum jelasnya tentang strategi sampai 2044 nah buat saya itu konsepnya itu emang dari awal tuh untuk saat ini ya kita ngebahas modernisasi terutama dengan Menteri Pertahanan yang sekarang itu konsepnya itu apa itu nggak jelas padahal modernisasi itu selalu dimulai dengan pemikiran jadi inovasi itu selalu menjadi inti dari modernisasi militer kita lihat lah misalnya mulai dari Perang Napoleon kemudian Perang Dunia Kedua kemudian itu itu selalu tuh mulai dari konsep dulu jadi bukan kita kemudian mendahulukan beli alat atau tadi disebutkan adanya list belanja tapi pertanyaannya adalah kita tuh mau ngapain sih gitu kan perang seperti apa sih yang mau kita hadapi dan bagaimana kita akan menghadapinya gitu kan kemudian tadi mungkin seperti disebutkan Evan dengan lebih sistematis itu buat saya bagaimana kita akan new ways of fighting gitu loh doktrin aktif dan strategi itu tuh itu mau gimana itu dulu dong yang dirumuskan yang dipastikan yang di apa namanya yang didiskusikan gitu loh itu dulu jangan jangan kemudian di awal udah jelas oh kita mau beli senjata ini 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 gitu kan cuman kemudian kita jadi pertanyaan loh terus itu gunanya untuk apa gitu kan jadi ada perdebatan-perdebatan yang kemudian nggak produktif kemudian masalah organisasi organisasi ini apa namanya menjadi pertanyaan juga ketika organisasi apa alat alutsistanya itu udah modern kayak tadi tuh canggih kalau canggih itu otomatis dia membutuhkan orang lebih sedikit kan nah tapi kenapa organisasi TNI itu bertambah gemuk gitu kan bertambah tidak efisien malah dan kemudian membuat tadi biaya-biaya rutin itu sangat tinggi jadi balik lagi ke tadi kita mau bikin perang seperti apa misalnya konyol-konyolnya misalnya kita mau menguasai perang cyber nah itu kan kemudian efeknya jelas ke organisasi yang harus organisasi seperti apa gitu kan apa namanya nggak nggak mulai dari ujungnya dulu gitu loh jadi contoh misalnya kalau balik lagi ke new ways of fighting bahkan jangankan TNI OPM pun pada saat ini tuh udah berevolusi OPM yang yang kita ngeliat sebagai insurgensi apa sekian pulau orang tapi mereka udah berevolusi mereka udah udah pake domain information domain udah dipake kemudian perang gerilyanya juga kian canggih gitu loh kita nggak tau dia dapat dari mana tapi udah berapa puluh tahun kita tuh terus nggak bisa mengatasi insurgensi di Papua gitu kan nah kemudian human resource human resource tadi juga udah disinggung beberapa pembicara sebelumnya kemudian training dan education nah itu tuh balik lagi ke tadi kan kita tuh mau menguasain apa misalnya kita mau menguasain cyber misalnya nah itu disitu dong yang difokuskan jadi mulai lah dari manusianya dulu jadi hal yang harus dipegang menurut saya itu adalah prinsip dasarnya itu inovasi adalah awal dari modernisasi militer bukan alatnya alat itu ya kalau kita punya duit tinggal beli tapi sama kan kayak kita misalnya beli laptop yang canggih tapi kita nggak tahu itu mau diapain itu kan waste waste banget apa-apa cuma kemudian next nah ini sekilas aja nih kalau kita mau lihat apa udah seberapa modern sih TNI kita gitu kan kadang-kadang lucu juga mereka udah pakai misalnya selagam loreng yang titik-titik itu kayaknya udah udah keren banget gitu kan tapi kalau kita lihat latihannya kebetulan yang latihan angkatan darat ancap yang 2020 saya nggak ikut karena udah COVID tapi yang 2021 itu eh sorry 2019 itu saya ikut dan itu tuh belum kelihatan apa alutsista modern yang dipunya angkatan darat itu belum kelihatan dipakai secara optimal untuk menunjukkan ada perubahan taktik atau teknik atau bahkan doktrin dalam cara berperangnya angkatan darat misalnya contoh waktu 2019 itu masih ada meriam gunung yang jangkauannya tuh 6 km gitu kan padahal kita udah punya astros yang jangkauannya ratusan kilometer 300 kalau nggak salah nah itu belum kelihatan bahkan tempat lokasi latihan pertempurannya itu di Batu Raja itu nggak memungkinkan untuk long range misal padahal itu yang udah dibeli dan itu yang yang diharapkan mengubah cara angkatan darat terutama untuk untuk berperang kemudian lagi misalnya perangnya masih apa musuh tersudut di di apa di kaki gunung kemudian diserang oleh apa kevaleri dulu kemudian infantry itu kan udah nggak ada perang kayak gitu sekarang perang itu ada di kota bukannya ada di hutan lagi tapi ada di kota di kota itu dimana ada manusia-manusia itu yang kita lihat misalnya yang terbaru misalnya Hamas lawan Israel perangnya tuh udah long range udah bukan pendaratan lagi tapi udah pake roket gitu loh nah itu yang yang menurut saya tuh dengan dengan pada kondisi saat ini pun belum terlihat gitu loh modernisasi apa TNI bahkan dari sisi latihannya gitu itu latihan apalagi latihan gabungannya itu kayaknya action aja gitu kan jadi kayak kemarin contoh latihan jalak saktinya COPS AU1 itu juga belum menunjukkan sebuah perubahan yang signifikan gitu loh baru ada sasaran di bawah kemudian di bom dari dari apa namanya dari atas pakai pesawat tempur gitu kan ya itu kan itu perang tahun perang dunia kedua tuh kayaknya apa namanya kemudian skenario-skenario perang apa latihan gabungan gitu skenario-nya musuhnya siapa gak jelas kekuatan musuhnya apa seperti apa itu di di skenario-kan tuh gak real banget gitu kan kemudian nanti semuanya main padahal kan sederhananya kan gini kita tuh negara negara kepulauan kan kalau musuh misalnya udah nyampe ke ke darat katakanlah dimana di udah nyampe ke Jakarta atau jangan Jakarta udah nyampe ke Batu Raja nah itu berarti angkatan udara sama angkatan lautnya kan udah 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 dihabisi duluan kan jadi itu belum belum kelihatan modernisasi itu di mindset di TNI karena kalau kita lihat dari latihannya kemudian yang kedua dari sisi organisasi dari sisi organisasi juga harus diakui bahwa sekarang tuh menjadi masalah profesionalisme TNI bukan cuma organisasinya yang tadi di awal saya katakan gemuk tapi merit sistemnya juga belum bagus padahal itu tuh yang menjadi inti dari sebuah angkatan sebuah militer orang-orangnya belum lagi kemudian ada kepentingan politik dan sebagainya yang ini memang bukan salahnya TNI TNI berada dalam environment yang membuat dia menjadi susah profesional nah ini kan butuh komitmen dari masyarakat dan terutama entitas politik kemudian untuk budaya budaya apa namanya ini contoh aja ini saya ambilnya acak aja untuk untuk menunjukkan bagaimana mengakses menilai modernisasi TNI itu bukan hanya dari alatnya tapi sekarang kayak kita ngomong maintenance itu apakah udah bener dilakukan dengan dengan tertib ya kan sistemnya aja belum belum apa elektronik kemudian budaya kanibalisme masih masih ada gitu loh kadang-kadang saya tuh heran ini tentara yang pakai alat dia tapi yang kanibal dia sendiri nah itu kan kemudian menjadi pertanyaan kan karena apa namanya gimana sistem harwatnya gitu kan padahal kita tahu sama-sama tahu bahwa uang itu nggak banyak ya kan jadi logika sederhana kalau kita nggak bisa beli yaudah barang yang ada dirawat semaksima mungkin jadi dari situ aja udah menjadi pertanyaan jadi ini bukan cuma masalah beli baru di barang yang ada pun perawatannya nggak bagus karena mindsetnya itu nggak modern menurut saya jadi ini masih banyak sih hal-hal lain kayak mungkin tadi pembicara sebelum-sebelumnya itu udah ngomong soal operasi dan sebagainya tapi ini saya ngambil acak aja tentang tiga hal ini untuk menunjukkan menilai modernisasi TNI itu nggak hanya dari alutsistanya atau pembelian senjatanya oke next nah apa yang kita butuhkan yang kita butuhkan itu adalah konsep yang jelas strategi dari atas yaitu national policy yang ini berarti level presiden presiden yang menentukan sebenarnya ke depan itu kita mau sekuat apa di kawasan misalnya misalnya kenapa kita mau kita mau engage kita mau meliding di ASEAN kita mau jadi traditional leader di ASEAN oke kalau gitu kita butuh engage secara ekonomi politik dan salah satunya militer nah itu tuh di di national level itu kebijakannya di level presiden kemudian nanti turunannya lagi kemudian foreign policy kebijakan kementerian luar negeri dan kebijakan kementerian pertahanan misalnya kemudian turun lagi sampai kemudian Jakhanek dan Jakkumhanek dan Jakhanek kemudian nanti ada yang di TNI kemudian Mabes TNI Mabes Angkatan sampai jadi itu sesuatu yang kompensif dan koheren gitu loh jangan misalnya pendidikan di di apa di angkatan udara misalnya level-levelannya kemudian beda sama angkatan darat nah itu kan nggak kompensif dan koheren tapi kita ngomongnya mau apa doktrin perang gabungan nah ini kan ini kan jadi susah jadi butuh apa cascading gitu loh apa sih berurutan dari atas ke bawah sebuah strategi yang kemudian nggak cuma ditulis tapi kemudian diimplementasikan sampai ke tingkat bawah tingkat bawah tadi sampai ke tingkat personal yang kemudian dia tahu oh bahwa saya harus bagus-bagus nih untuk pemeliharaan dan perawatan atau sebagai tingkat personal dia tahu oh saya mau belajar ini gitu karena prediksi saya atau prediksi TNI yang sudah sering disampaikan itu 10 atau 20 tahun lagi yang akan marak itu misalnya cyber nah itu tuh di tingkat personal pun jadi bisa punya strategi gitu kan itu tuh yang jelas jadinya nggak ganti-ganti tiap ganti tiap ganti kepala staff atau tiap ganti menteri atau tiap ganti presiden atau tiap ganti panglima TNI kebijakannya beda oke next untuk apa namanya apa balik lagi ke tema utama modernisasi jadi menurut saya kita realisis belakangan ini tuh ada ada problem beberapa problem misalnya antara deterrence dan self-sufficient ya kan memang ada undang-undang industri pertahanan bahwa kita tuh harus mandiri gitu kan tapi di sisi lain kondisi alutsista kita juga udah buruk padahal kita butuh tuh alutsista yang memberikan efek centar bukan untuk ngajak perang orang lain tapi untuk membuat kita tuh disedani kemudian tadi budget udah dieksplor oleh Mas Aman nggak saya ini lagi kemudian no allies no allies ini problematik ya kayak kata tadi ya nggak saya eksplorasi apa namanya nggak saya eksplorasi lagi tapi saya mau mengatakan disini bahwa sebenarnya ada peluang sih dengan perebutan influence oleh big powers di kawasan China pengen memanfaatkan Indonesia Amerika pengen memanfaatkan Indonesia nah itu sebenarnya bisa kalau kita bisa memainkan kartu-kartu geopolitik itu ya kita harusnya bisa mendapatkan keuntungan jadi dari China dapat dari Rusia dapat dari India dapat dari Amerika juga bisa dapat kemudian kemudian inkonsensi itu contohnya misalnya kapal selam yang dengan Korea atau dengan sawat tempur KFX itu ya itu kemudian udah invest human resources sama duit tiba-tiba sekarang nggak jadi jadi ini salah satu problem kemudian korupsi dan mafia saya lagi riset juga soal mafia ini itu sementara informasinya ya dari oknum pemerintah oknum legislatif sampai oknum tentaranya juga ikut ada di sini jadi berkerak banget kemudian ada masalah juga di industri pertahanan kita kemudian kultur militer yang yang apa sih namanya banyak yang masih banyak yang ABS ya banyak juga sih yang nggak ya yang cukup idealis tapi kalau saya lihat agak susah ya kita mau mau naik kalau kurang ABS kemudian inkoherensi itu misalnya apa antara jangankan antar antar angkatan angkatan laut bahkan di angkatan udara pun antar pesawat tempurnya itu nggak nggak bisa berkomunikasi dengan dengan mulus karena ada inkoherensi dalam pengadaannya kemudian untuk untuk apa tadi soal doktrin dan sebagainya doktrin taktik itu banyak pemwira itu terutama penguat tinggi itu yang ya senyamannya aja lah dia udah yaudah udah biasa kayak gini kayak gini atau misalnya dia ngikutin Amerika gimana padahal nggak bisa itu itu tuh kita tuh harus mencari doktrin atau cara berperang atau taktis atau strategi yang khas Indonesia yang cocok dengan kita yang bisa kita lakukan yang kita sesuai dengan kultur kita nah itu itu menurut saya tuh problemnya banyak banyak bukan tapi jangan pesimis oke next nah ini buat biar update aja tentang pembelian yang heboh itu 170 triliun ini ada beberapa positive sides jadi kalau kita lihat secara sense jadi ada strategik perspektif sebenarnya dari Kementerian Pertahanan itu kelihatan banget walaupun udah beberapa kali dikatakan juga bahwa fokusnya itu ke laut dan udara kemudian radar itu untuk memayungi untuk apa namanya biar bagaimanapun juga kita mau pakai strategi apapun surveillance itu harus pertama awal kemudian baru habis itu penindakan misalnya dengan pesawat tempur atau pesawat kapal perang kemudian dari rancangan Pertes itu kelihatan memang masih ada adanya long term perspektif jadi apa namanya keinginan untuk menguatkan industri pertahanan kemudian menurunkan problem incoherent dan inkonsistensi yang selama ini ada jadi kelihatan sebenarnya ada keinginan itu di rancangan Pertes itu kemudian financing juga sudah dipikirkan kemudian sebenarnya yang saya dapat informasi menhan itu jalan-jalan kemana-mana alutsisa yang mau dia beli itu ada beberapa yang memang bagus bahkan selama ini kalau kita beli kosongan itu dia beli sudah penuh sudah senjatanya sudah bagus kemudian si finansial mesin tadi sudah diceritakan mas aman dengan bagus bahwa selama ini memang kementerian pertahanan itu kayak nggak punya peranan banyak dalam procurement padahal seharusnya di dalam negara demokrasi dan setelah reformasi itu kementerian pertahanan memang yang punya power untuk itu kemudian ada juga positif itu ada kejadian untuk dituji dan mengurangi peran perkanan tapi di sisi lain ada bad news yaitu kurangnya diskusi mulai dari tadi tiba-tiba ada rancangan purpose di ekspos oleh media kemudian dituding media membuat carakan rahasia negara habis itu dibilang lagi oh ini draft aja kok jumlahnya nggak sebeda ini tuh jangan main-main kalau bikin draft yang kayak gitu harus dengan konsep yang jelas makanya mulai dari konsep jangan mulai dari daftar belanja kemudian di rapat DPR kepala staff aja mengatakan bahwa mereka tuh nggak banyak diajak bicara memang balik lagi ke yang tadi camphan itu punya otoritas tapi untuk bikin inovasi yang bagus itu semua stakeholder menurut saya harus dilibatkan jadi apa namanya yang kemarin salah satu keluarnya itu adalah pendekatannya terlalu top down kemudian ada masalah trust issue kepercayaan yang ini jadi kemarin tuh sempat juga ada waktu rapat di DPR entah kenapa di tengah-tengah itu ketika Pak Prabowo disuruh jelasin tentang PT TMI dan apa namanya anggaran ini itu bahkan tentara pun disuruh keluar gitu kan itu buat saya tuh ada semacam trust issue gitu kan not to mention juga dengan Mabes Angkatan atau dengan Mabes TNI jadi ini cukup bahaya karena kalau diskusinya itu nggak terbuka itu biasanya jadi sangat tinggi gitu kan kemudian unclear cascading strategi nah itu mungkin udah disebutkan di depan oleh misalnya Mas Riza menyebutnya strategik reviewnya seperti apa Pak Fman menyebutkan mau perangnya seperti apa nah itu mulai dari atas dulu baru turun ke bawah sampai terakhir baru kita mau beli apa gitu kan kemudian ini sama poin keempat fokusnya itu terlalu di pembelian senjata padahal seperti saya katakan tadi banyak masalah yang harus diselesaikan kalau kita ingin memodernisasi TNI bukan cuma nambah alat-alat yang canggih gitu kemudian terakhir timbul juga masalah pertanyaan konflik of interest ketika tiba-tiba muncul nama PT TMI ya kan Teknologi Militar Indonesia yang mana pejabat-pejabatnya itu banyak dari Partai Gerindra nah ini menjadi masalah juga karena Menteri Pertahanannya dari Partai Politik itu apakah ini ada konflik of interest atau enggak nah itu itu agak susah itu membuat kita juga jadi nggak percaya gitu kan udah anggarannya gede kemudian prosesnya relatif tertutup terus alasannya mau menyingkirkan rekanan makelat dan korupsi eh tiba-tiba ada PT TMI gitu kan itu kan publik juga seperti di salah satu survei Kompas itu 99% mendukung modernisasi dan pembelian alutsisa tapi kan kita juga pengen caranya yang yang transparan dan akuntabel gitu kan oke next nah ini realitanya anggaran 1750 triliun itu bukan anggaran yang yang gede banget ya karena apa namanya kalau kita lihat di di grafik ini seperti tadi udah dikatakan Mas Alman memang memang ada masalah dalam pemenuhan MEF pada tahun 2014 sampai 2019 jadi dari grafik kan kelihatan ya bahwa dia jadi lebih landai tidak terpenuhi dengan kata lain itu percepatannya tidak sama seperti 2010 sampai 2014 akhirnya siapapun yang jadi Menteri Pertahanan saat ini harus menutup gap yang sangat besar ini kalau hitungan saya selama 5 tahun dari 2019 sampai 2024 itu per tahun dibutuhkan anggaran pertahanan itu sekitar 180 sampai 200 triliun lucu itu gede banget jadi siapapun yang jadi Menteri Pertahanan sekarang itu memang harus menutup gap ini untuk terpenuhinya minimum essential force oke next oke ini rekomendasi dari saya itu tadi perlunya apa grand strategy dan implementasinya yang real dan objective control supaya tentang kita beneran jadi profesional gak cuma jadi alat politik kemudian di level Kementerian Pertahanan perlu ada strategic dokumen itu mungkin apa ya white defense paper atau misalnya postur atau misalnya revisi dari MEF ini kan kondisi saat ini kan menarik MEF-nya seperti grafik tadi sepertinya gak akan terpenuhi tiba-tiba ada list belanja nah kita bingung list belanja ini apakah MEF yang baru atau lanjutan masih bagian dari MEF 3 kemudian diperluas nah itu menurut saya Menteri Pertahanan perlu lebih mengkomunikasikan jadi mengkomunikasikan antara pendekatan bottom up dan top down kemudian dari sisi publik menurut saya memang perlu tetap kita pantau ya karena kayak kemarin kemarin itu tiba-tiba Femhan kan selalu mengatakan bahwa procurement itu rahasia-rahasia itu menurut saya lucu juga karena beli semuanya itu beli ya kita mendapat dong informasi dari luar kayak terakhir itu mau beli frigat dari Itali ada satu ada dua kapal yang satu itu usianya ternyata bekas gitu kan dan usianya udah 40 tahun nah itu kan itu kan harus kita pertanyakan juga kan gimana sih kan udah udah jelas dari polisi kebijakan dari Presiden Jokowi adalah gak beli alutsista bekas lagi udah gitu ini beli alutsistanya 40 tahun lagi gak tanggung-tanggung gitu tuanya terus apa saya sempat nanya sama orang Kementerian Pertahanan oh gak kok ini bagus gitu bukan bagus tapi ini akan di retrofit akan diperbaiki sampai jadi bagus gitu kan tapi kan ini apa inkonsistensi lagi gitu kan jadi jadi menimbulkan ketidakpercayaan lagi padahal dengan anggalan yang sedikit dan situasi yang regional yang sebelah ini kita butuh untuk bangsa yang kita tuh solid gitu menentukan apa yang kita inginkan oke next oke udah selesai rupanya sekian dari saya terima kasih Sentinel udah mengundang saya dan semoga ber apa namanya bermanfaat untuk diskusi lebih lanjut thank you terima kasih kepada Ibu Etna atas paparannya dapat disipulkan dari yang diwaparkan oleh Ibu Etna bahwa dalam modernisasi terdapat dua urgensi yaitu eksternal dan juga internal diantara eksternal itu adalah kemungkinan Indonesia yang terlibat antara big powers di kawasan Indo-Pasifik termasuk diantara kemungkinan proxy war dan di internalnya adalah teknologi yang ketinggalan zaman dan perlunya perubahan konsep perang yang digunakan di Indonesia dan hardware adalah hal yang penting dalam modernisasi alutsista namun yang lebih perlu dipentingkan lagi adalah perubahan strategi dan cara pikir yang digunakan untuk modernisasi tersebut apakah modernisasi alutsista itu adalah bagian dari inovasi di pertahanan yang yang difokuskan pada inovasi seberdaya manusia atau di pembelian barangnya itu sendiri terima kasih kepada para empat bicara kita selanjutnya akan kita buka sesi tanya-jawab dimulai dari pertanyaan untuk Bapak Evan sebetulnya Bapak Evan sebentar lagi akan boarding pesawat silahkan Destia untuk memberikan pertanyaannya baik jadi untuk sesi ini saya telah merangkum tiga pertanyaan untuk Bapak Evan saya langsung akan menyampaikan tiga pertanyaannya ya Pak yang pertama do Indonesia have any plans to evaluate the current strategi perang semesta to cope with modern way of war and is there any ideas or attempts at conceptualizing a modern doctrine for our forces juga bagaimana political will jangka panjang kita mengetahui bahwa gonta-ganti pemimpin kesannya tidak jangka panjang dan yang terakhir Pak bagaimana pendapat Bapak mengenai Indonesia's capability in terms of local industry dan pengarahan hingga 1,7 quadrillion rupiah untuk pembelian senjata baik terima kasih saya jawab cukup singkat saja mohon maaf sebentar lagi harus boarding pertama terkait dengan peperang semesta ini kita saya rasa harus membedakan ada namanya tingkatan doktrin yang berbeda-beda ada doktrin induk ada doktrin angkatan dan seterusnya nah doktrin yang berbeda-beda ini yang menurut saya butuh direvisi sebetulnya ada di bagian bawah bukan doktrin yang lebih luasnya seperti Sishanta itu saya rasa sebagai sebuah landasan filosofis sebagai doktrin induk sebagai konsep yang umum saya rasa tidak ada masalah karena memang nature dari geografi kita nature dari internal dan external challenges kita memang more or less masih oke tapi dalam konteks doktrin operasional doktrin angkatan doktrin yang di bawah-bawahnya itu saya rasa yang membutuhkan revisi lebih lanjut dan saya rasa memang saat ini itu yang sedang terjadi teman-teman di angkatan maupun di Mabes juga dalam proses itu so menurut saya prosesnya sedang berlangsung angkatan darat saya tahu juga di tahap-tahap akhir as of last year jadi memang step untuk merevisi doktrin angkatan dan seterusnya itu memang sedang berlangsung apakah itu otomatis ideal kita belum tahu tapi memang agak sedikit mengulang ya dulu di era Pak SBY itu sudah sedikit bergeser mencoba mencari doktrin gabungan yang lebih baru yang lebih komprehensif tapi itu kayaknya debatnya belum selesai kita memulai awal lagi dari sekarang belakangan jadi mulai dari perangkatan operasional seperti apa dan seterusnya itu masih cukup cukup jauh dan kayaknya itu gak akan bisa selesai dalam waktu dekat kedua terkait gantung ganti leader sebetulnya minimum essential force itu kan juga jangka panjang yang yang bikin kan Pak SBY juga dan kita sampai sekarang juga terus melaksanakan gitu jadi to some extent kalau dibilang kita ganti pemimpin terus ganti kebijakan gak juga kebijakan membikin buku putih pertahanan setiap 5 tahun tetap ada dari dulu meskipun sekarang stop di era Pak Menhan yang sekarang tapi ada banyak kebijakan kebijakan kita justru terlalu banyak yang gak berubah meskipun ganti ke pemimpinan so the question has to be reversed kenapa ada kebijakan yang penting yang gak berubah sementara kebijakan yang gak penting itu tetap apa namanya tetap ada gitu jadi ini saya rasa yang masalah bukan ganti-ganti leadernya yang masalah adalah komitmen jangka panjang macam apa yang kita formulasikan nah memang komitmen jangka panjang untuk minimum essential force memang scope-nya juga sangat limited dalam implementasinya juga sesendat-sendat dan memang of course ada banyak faktor-faktor lain seperti ekonomi dan seterusnya tapi untuk langkah berikutnya kalau memang kita bicara scope-nya itu hanya konteks alutsista memang jangka panjang itu tetap harus sama artinya kita juga harus komitmen gak bisa 1-2 tahun karena kalau beli senjata kan kita planningnya bukan 1-2 tahun tapi bisa 10-20 tahun so memang itu bukan hal yang buruk bahwa kita berkomitmen untuk long-term strategic planning yang menjadi masalah adalah apakah asumsi-asumsi dan kajian-kajian dan hitung-hitungan yang dipakai saat kita di awal-awal membuat strategic planning itu apakah hanya berdasarkan asumsi kapabilitas apakah ada senario planning yang lebih spesifik ataukah hanya budget driven artinya hanya menggunakan asumsi-asumsi anggaran untuk 10 tahun ke depan nah landasan-landasan atau pertimbangan pertimbangan apa yang melandasi rencana jangka panjang kita yang baru itu menurut saya yang lebih penting dibahas dan itu kita sampai sekarang belum selesai soal itu terakhir soal industri memang belum terlalu kelihatan ya meskipun saya tahu sudah ada diskusi-diskusi sebagai bagian dari rencana belanja yang striput 700T itu sudah ada diskusi mengenai offset sesuai dengan ketentuan dari undang bahwa harus ada offsetnya dan ini memang sesuatu yang sedang berkembang saya rasa belum kelihatan jelas which which projects atau which programs yang akan dapat offset seperti apa porsi lokalnya seperti apa local company-nya seperti apa implementasi dan delivery-nya seperti apa itu belum terlalu kelihatan makanya ini mungkin juga sesuatu yang Kemhan juga butuh untuk menjelaskan ke publik lebih jauh bahwa kita bukan hanya berencana untuk belanja sekian ratus atau sekian ribu triliun tapi kita juga ada rencana untuk memperkuat local supply chain kita di Indonesia dan memperkuat key companies di dalam Indonesia sendiri dan ini saya rasa memang sedang berjalan diskusinya itu dan ini yang mungkin kita harapkan nanti akan bisa juga dijelaskan ke depannya terima kasih terima kasih kepada Bapak Evan atas waktunya mengisi webinar ini dan juga menjawab pertanyaan yang menarik dari rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini semoga sehat selalu Pak dan semoga selamat sampai tujuan safe flight ya Pak terima kasih Pak thank you thank you sesi tanya jawabnya dapat dilanjutkan dengan tiga pertanyaan berikutnya yang mungkin sudah dipilih dari oleh Destia untuk Destia dipersilahkan memberikan pertanyaan tersebut baik terima kasih Kak Farina selanjutnya ada tiga pertanyaan lanjutan untuk Pak Alman dan Bu Etna yang pertama pertanyaan ditujukan untuk Pak Alman dari Bapak Tanggung Binus sejauh ini sejauh mana industri pertahanan swasta akan mendapat peluang dalam produksi alutsista dan menjadi lead integrator dengan adanya Omnibus Law Ciptakan itu pertanyaannya untuk Pak Alman boleh langsung dijawab Pak baik terima kasih peluang industri swasta untuk menjadi lead integrator itu pertanyaan yang bagus tetapi pertanyaan pertamanya adalah apakah industri swasta mau investasi katakanlah mereka mau beli permesinan spesial tooling jig dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh misalnya PT PAL dilakukan oleh PTDI yang dulu namanya IPTN Anda bisa hitung dari tahun katakanlah dari tahun 76 PTN sampai PTDI itu berapa investasi negara saat ini jadi pertanyaan pertanyaan utamanya adalah apakah swasta mampu membeli investasi untuk itu kita agak sebaiknya jangan sampai dulu membahas masalah lead integrator karena untuk untuk menuju kapabilitas memiliki kapabilitas industri dari sisi permesinan Anda harus investasi belum dari sisi sumpah daya manusia terima kasih baik terima kasih Pak Orman atas jawabannya kedua ada pertanyaan untuk Ibu Etna dari Chandra dari UGM pertanyaannya Bu di Buku Putih belum ada produk terbaru apakah ini merupakan penghambat dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini oke terima kasih Mas sebenarnya sih Buku Putih itu lebih pada diplomasi ya jadi kita Kementerian Pertahanan atau Pemerintah Indonesia itu memberikan penjelasan kepada terutama negara-negara tetangga dan kemudian audiens di dalam negeri juga emang dan biasanya Buku Putih itu ada selain Buku Putih ada tiga buku lain yaitu Poster Pertahanan kemudian Strategi Pertahanan terus saya lupa Defense Review kalau nggak salah itu biasanya keluar bersamaan nah itu menjadi bagian dari komunikasi keemhan kepada luar negeri dan dalam negeri nah apakah itu ada hubungannya dengan apa namanya penghambat dalam pembangunan kekuatan Pertahanan kita itu sih menurut saya nggak terlalu relevan tapi itu hubungannya nanti dengan dukungan dukungan publik dan kembali ke yang tadi ya pengertian dari dari masyarakat dan juga tentaranya bahwa kenapa sih kita harus misalnya beli alutsista segini banyak lebih pada lebih pada itu sih itu bagian dari komunikasi gitu kan bukan bagian dari jalurnya itu beda jalur komunikasi dan jalur pengadaan oke baik untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Ibu Etna dan Pak Alman pertanyaannya bagaimana kesiapan dan kemampuan real in hand kita dalam menyerap transfer of technology mungkin Ibu Etna boleh nilai realitanya transfer teknologi itu kan butuh ekspertnya nah data yang saya punya itu sekitar setahun dua tahun lalu itu jumlah dokter di dalam industri pertahanan itu itu baru sedikit itu kalau gak salah di bawah di bawah tiga persen gitu ya jadi kemampuan jadi kemampuan menyerap TOT kita itu minim karena kita kurang pemikir gitu kurang orang yang riset kurang orang yang berada di baris depan dari avant-gat teknologi ini nah cuman itu untuk terutama untuk BUMN cuman di sisi lain itu kita punyakan di industri-industri pertahanan swasta terutama yang startup atau yang kolaborasi sama kampus itu mereka punya brain atau punya sumber daya otak gitu loh mereka banyak yang doktor juga nah cuman mereka kemudian mengalami masalah modal kan karena seringkali kebijakan ini inkonsisten misalnya 5 tahun ini mau mengembangkan misalnya drone gitu ntar tiba-tiba 5 tahun berikutnya enggak nah ini nih jadi potensi-potensi brain atau kemampuan menyerap TOT itu yang menurut saya saat ini lebih banyak di swasta daripada di BUMN itu gimana caranya KEMHAN dan terutama KKIP untuk meng-engage ini gitu karena itu itu butuh long-term plan ya kan sehingga industri pertahanan swasta ini melihat keekonomian dari kalau dia mengambil proyek-proyek TOT ini karena secara duit itu gede gede banget sebenarnya jadi potensi ekonominya ada yang penting konsisten aja sih baik Pak Alman mungkin mau menambahkan ya saya melihat dari sisi selain tadi Mbak Edna sudah menyampaikan dari sisi sumber daya manusia saya melihat dari sisi kapasitas untuk menyerap teknologi itu masih menjadi pertanyaan besar bagi kita apalagi kalau teknologinya yang sudah menyangkut elektronika itu yang itu tantangan besar jadi kalau misalnya hanya transfer of technology kita bikin komponen pesawat di PTDI bisa tapi kalau misalnya sudah transfer of technology kita bikin komponen radar di PTLN kita belum punya kemampuan untuk itu hal-hal yang terkait dengan teknologi elektronika pertahanan kita masih sangat lemah di sisi lain untuk TOT kita butuh kapital untuk melengkapi fasilitas produksi lagi kembali ke jawaban tadi yang pertama kapasitas produksi apakah fasilitas produksi kita sudah cukup atau belum untuk memenuhi TOT itu misal itu kemarin waktu beli kapal selam dari Korea itu investasi sangat banyak di PT.PAL dan itu kan spesial tool itu spesial tool yang 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 hanya cocok untuk kapaslam itu jadi ada banyak investasi yang dibutuhkan untuk itu kembali lagi apakah kita punya kapal kita atau tidak untuk investasi sebelum kita bicara TOT terima kasih baik terima kasih jawabannya Ibu Etna dan Pak Alman terakhir kita ada pertanyaan dari Pak Rene silahkan Pak Rene ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung jadi silahkan disampaikan Pak pertanyaannya terima kasih untuk kesempatan yang memberikan kepada saya saya ingin melihatnya begini secara terbalik untuk pertama kalinya setelah reformasi kita mempunyai seorang menteri pertahanan yang militer sehingga ketika dia mengajukan anggaran-anggaran pertahanan dalam jumlah yang masif itu dianggap menyalahi kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini sebenarnya kalau kita mencoba mencari dan menerah lebih dalam di dalam dengar pendapat dengan DPR itu terjadi perubahan yang cukup drastis menurut saya pengadaan perangkat pertahanan Indonesia menitikberatkan kepada kekuatan angkatan laut dengan jumlah anggaran dari 34 miliar USD sebanyak 18 miliar itu untuk angkatan laut dan 12 miliar dolar itu untuk angkatan udara nah pertanyaannya adalah untuk ketiga untuk para pembicaranya min dengan perangkat yang ada sekarang ini sebenarnya Indonesia itu sedang mengantisipasi musuh dari mana kita jangan bicara lagi soal persaingan Amerika China spillover terjadi karena krisis di Laut Cina Selatan karena krisis di Surat Taiwan karena krisis di Semenanjung Korea karena krisis di Myanmar tapi pertahanan kita itu sebenarnya ditujukan kepada lawan yang mana saingannya yang mana apakah Amerika apakah Cina apakah Myanmar apakah Korea apakah Jepang sementara kita misalnya mengabaikan posisi dan peranan Jepang yang terus menerus meningkatkan kapasitas pertahanannya karena buat Indonesia yang negara besar perlu memiliki musuh atau pesaing yang besar juga dong itu saja pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Rene Bu Etna dan Pak Alman mungkin bisa langsung menjalankan pertanyaannya Bu Etna boleh terlebih dahulu Oke apa namanya thank you Bu Rene ini ini saya bagi dua jawabannya jadi yang satu menurut pendapat saya pribadi dan yang kedua strategik review dari dari Kemhan tapi yang strategik review dari Kemhan ini menurut saya ini masih informal jadi apa namanya tidak menjadi sebuah kebijakan saya tidak tahu juga apakah ini pendapat pribadi atau institusi tapi orang yang saya ajak omong itu cukup tinggi posisinya kalau dari review Kemhan itu memang masalah yang akan muncul ke depan itu konflik di Laut Cina Selatan jadi yang tadi dibilang spillover atau Indonesia menjadi battleground nah musuh yang disebutkan jadi tidak ada definite musuh yang disebutkan tapi lebih pada situasi yang saling berkonflik di Laut Cina Selatan yang kemudian berakibat pada Indonesia secara keamanan dan terutama secara ekonomi kemudian kalau dari Amerika atau Cina mana yang dianggap lebih beligran lebih berkonansi sebagai musuh itu adalah lebih kalau saya nanggap ini informal tapi menurut saya yang dianggap sebagai musuh itu adalah Cina karena Cina yang menchallenge Wound Class atau menchallenge apa namanya walaupun kita tidak climate state tapi Cina yang menchallenge tradisional fisheries areanya dia dengan CPEE kita jadi itu yang dari obrolan saya itu yang mereka lihat lebih menjadi musuh yang lebih ganas beligran ekonomis gitu ya cuma itu dari Kemhan jadi kalau dari sisi hubungan apa telah hubungan internasional itu Indonesia masih masuk dalam strategi hedging dimana dia deketin Cina untuk ekonomi tapi deketin Amerika juga untuk mengimbangi Cina jadi menurut saya itu statement bahwa Cina sebagai musuh itu menurut saya tidak akan pernah keluar secara secara formal gitu ya nah itu keserapan saya dari orang-orang di Kemhan dan sebagian Mabus TNI kalau dari saya sendiri realitanya kita sekarang Indonesia tidak punya kekuatan untuk memiliki musuh karena secara saya melihat dari sisi domestik politik aja kita gak stabil ekonominya lemah jadi kita gak punya ibaratnya orang mau tinju kita tuh dalam kondisi yang kurus kerempeng gak punya energi jadi menurut saya sih akan masih akan inward looking terus akan tetap disibukan oleh politik-politik domestik jadi kesimpulannya worst case skenario nya kita akan bandwagoning sama Cina karena untuk ekonomi gitu kalau ini ini dari pendapat saya pribadi kalau kita melihat ke dokumen resmi negara ini tidak pernah mendeklarasikan siapa yang akan menjadi adversary jadi sulit bagi kita untuk mendefinisikan siapa akan jadi adversary secara resmi karena negara ini tidak karena negara ini tidak pernah tidak pernah punya pengaman perang sehingga dokterin pun tidak pernah teruji strategi pun tidak pernah teruji tetapi memang kalau secara tidak resmi saya setuju dengan Mbak Edna bahwa to some extent Cina dianggap akan menjadi adversary di masa mendatang tetapi sekali lagi untuk menghadapi Cina strateginya apa kita belum jelas karena kekuatan kita itu bukan dirancang untuk saat ini bukan dirancang untuk mampu melakukan false projection itu menjadi masalah besar karena kita selalu asumsi wilayah Indonesia diserbu kita bertahan kita kalahkan lawan pertanyaannya apakah asumsi itu masih valid ini yang menjadi tantangan apakah kita masih mau berubah bahwa kita masih nunggu musuh masuk dulu baru kita usir ya kalau musuhnya kita bisa usir kalau kita diusir ya kita kita jajah lagi jadi kembali ke pemerintah mau seperti apa walaupun secara tidak resmi ada banyak pendapat ada ada banyak pendapat bahwa tusan ekstern China akan menjadi musuh terkait dengan masalah kaitan di Laut Cina Selatan spillover atau apapun namanya terima kasih baik terima kasih jawabannya Bu Etna dan Pak Alman tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi ini Kak Karina boleh dimanjikan terima kasih kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara hari ini terima kasih kepada para pembicara dan juga para partisipan webinar hari ini atas diskusinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua dapat disimpulkan dari webinar ini bahwa modernisasi dibutuhkan untuk mengikuti pergembangan zaman perubahan dinamika di kawasan dan juga memenuhi kebutuhan internal untuk menyeimbangkan antara daily needs dan strategic challenges di jangka panjang adalah keliru bila kita pikir bahwa dengan tidak adanya perang maka tidak diperlukan modernisasi alutsista akan tetapi modernisasi tersebut juga harus melihat kondisi yang sekarang baik secara finansial di internal negara situasi dan kondisi Indonesia di masa sekarang dan harus dilakukan dengan akuntabel yaitu ada kejelasan mengenai situasi yang dihadapi serta apa persisnya yang dibutuhkan dalam pertahanan modernisasi juga harus memperhatikan apa tujuan akhirnya yaitu memperbarui peralatan atau mentransformasi pertahanan itu sendiri modernisasi harusnya menjadi bagian dari inovasi dan transformasi dimulai dari perubahan mindset dalam pertahanan Indonesia sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kepada Bapak Alman kepada Bapak Evan dan Bapak Rizal serta Ibu Etna yang sudah mengisi webinar hari ini kami ucapkan juga terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini dan menyampaikan pertanyaan PT Smart Sentinel Indonesia akan mengadakan webinar-webinar berikutnya dengan topik offset serta transfer of technology dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti media sosial kami untuk mendapatkan update lebih lanjut seputar webinar yang akan datang bila rekan-rekan tertarik dengan isu defense dan security Smart Sentinel Indonesia membuka kesempatan untuk magang dan kami mengundang rekan-rekan semua untuk mengirimkan CV ke inquiry at smartsentinel.com bila tertarik untuk magang di PT Smart Sentinel we would like to thank our international audience for joining us today and we'd like to inform that Smart Sentinel Indonesia will host more webinars on offset and transfer of technology please follow our social media to receive updates on our upcoming webinars and we sincerely thank everyone for the fruitful discussion today and we wish you the very best stay safe stay healthy and we will see you in the weeks to come thank you all thank you all